Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang Sobat Virtual. Selamat bergabung di webinar Forum Literasi Hukum dan HAM Digital atau Virtual Vaksin COVID-19 dalam perspektif law enforcement bersama saya, Eka Yulia, keluarga besar Putra Putri Polri, Jawa Tengah. Di mana webinar kali ini hadir secara hybrid, secara luring dari hotel Bidakara, dan dapat disaksikan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, YouTube Live Streaming juga. Sobat Virtual, secara protokol kesehatan, di masa pandemi COVID-19 ini, seluruh kru dalam acara ini telah melaksanakan serangkaian aturan protokol kesehatan 5M, termasuk melaksanakan test web. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membuka masker sejenak, agar dapat bertatap muka dan berbagi senyum dengan seluruh Sobat Virtual di penjuru Indonesia. Sobat Virtual, tema pada webinar kali ini sangat menarik. Seiring dengan banyaknya pemberitaan di media tentang pro dan kontra mengenai vaksin COVID-19 ditinjau dari sudut pandang law enforcement. Dan pada webinar hari ini, telah kita hadirkan narasumber-narasumber yang dapat memberikan pencerahan dan wawasan yang komprehensif mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia ditinjau dari sudut pandang law enforcement. Jadi, untuk Sobat Virtual yang telah hadir dan bergabung di webinar pada siang hari ini, harus mengikuti hingga di akhir acara. Karena selain mendapatkan wawasan yang komprehensif mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia, ditinjau dari sudut pandang law enforcement, Anda semua juga akan mendapatkan free sertifikat dan door price yang menarik. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan mengisi form survei yang akan kami bagikan di sepanjang acara pada siang hari ini. Semoga tetap sehat para Sobat Virtual di seluruh Indonesia. Sobat Virtual, acara ini terselenggara atas kerjasama Kominfo dengan keluarga besar Putra Putri Polri Jawa Tengah. Baiklah Sobat Virtual, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, menudukkan kepala sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sobat Virtual dimohon untuk bersikap sempurna. Jangan lupa 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 untuk bersikap sempurna. kami dalam webinar pada siang hari ini. Kami Sapa, yang dari ujung Papua hingga Aceh, dihadiri oleh Bidokes se-Indonesia, Bidmas se-Indonesia, Polmas se-Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia, para dosen dan mahasiswa ikut andil dalam memberikan sumbangsi dalam kebijakan vaksin COVID-19 dalam tataran law enforcement. Sobat Virtual, Sebentar lagi kita akan saksikan paparan dari para narasumber spesial kita pada siang hari ini, yang akan dipandu oleh moderator kita, Kori Sandioriva, Putri Indonesia 2009. Kami persilahkan Kori. Ya, halo, selamat siang Sobat Virtual Indonesia. Selamat bergabung di Forum Literasi Hukum dan HAM Digital Virtual, Vaksin COVID-19 dalam perspektif law enforcement bersama saya, Kori Sandioriva. Ya, webinar kali ini hadir secara hybrid virtual, Sobat Virtual Indonesia. Jadi bisa dapat langsung registrasi sekarang di bitly slash pendaftaran virtual.com.info Dan juga bisa langsung join Zoom meeting di bitly slash virtual.com.info Lalu juga Sobat Virtual Indonesia juga bisa menyaksikan live streaming melalui YouTube Live di youtube.com slash djikptv Ya, baik. Sobat Virtual Indonesia, jadi harus ikuti acara ini sampai selesai, karena apa yang akan dipaparkan benar-benar sangat penting. Dan dapatkan juga secara gratis e-sertifikat dan door price untuk Sobat Virtual Indonesia yang beruntung tentunya. Dan karena kita Sobat Virtual Indonesia, kita tetap harus mengutamakan protokol kesehatan dan kepedulian terhadap pandemi COVID-19, begitu pun dengan kegiatan hari ini, kami tim acara sudah mengikuti seluruh rangkaian protokol kesehatan. Di antaranya adalah melakukan PC atas, menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, mengurangi mobilitas. Untuk itu, karena semua protokol kesehatan sudah dilaksanakan, izinkan saya melepas masker. Bagaimana? Boleh ya saya melepas masker ya? Agar apa yang disampaikan pada Sobat Virtual Indonesia ini dapat diterima dengan baik dan jelas. Ya boleh ya saya lepas masker. Sobat Virtual Indonesia, dimanapun Anda berada, pada siang ini kita akan membahas sebuah topik bahasan yang sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Terkait tentang vaksin COVID-19 dalam perspektif law enforcement. Hadir juga bersama saya disini beberapa narasumber yang akan memberikan masukan informasi yang sangat penting terkait tema perbincangan kita hari ini. yaitu Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kominfo, Bapak Dr. Rades Bambang Gunawan, MSI. Lalu ada pabrik figur, Putri Indonesia 1994, dan mantan anggota DPR RI, periode 2014 hingga 2019, Ibu Fena Melinda. Lalu ada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kopus Dokkes Polri, Bapak Brikjen Pol, Dr. Dr. Rusdianto DFM. Lalu ada Profesor Dr. Dr. Agus Purwadiyanto, DFM, SH, MSI, SPK, SPFK, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, kita teman-teman semua, kita tahu bahwa di akhir tahun 2020 pemerintah menetapkan program vaksinasi nasional COVID-19. Perpres nomor 99 tahun 2020, yang terbit tanggal 5 Oktober 2020, tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pengadaan dan pelaksanaan vaksin meliputi pengadaan pelaksanaan vaksin, pendanaan pengadaan vaksin, serta dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Pengadaan vaksin pemerintah memberi penugasan kepada PT Bio Farma, dan anak perusahaannya PT Kimia Farma TBK, dan PT Indonesia Farma TBK. Saya ulangi lagi, pengadaan vaksin pemerintah memberi penugasan kepada PT Bio Farma dan anak perusahaannya, PT Kimia Farma TBK, dan PT Indonesia Farma TBK. Lalu pada awal 2021, tepatnya 13 Januari 2021, dimulai vaksinasi pertama kali di Indonesia dengan Presiden Jokowi sebagai orang yang pertama di vaksinasi. Lalu timbulah polemik di masyarakat, yaitu ada yang menerima dan ada yang menolak vaksinasi COVID-19. Hasil survei Kementerian Kesehatan Indonesia, WHO, dan UNICEF yang dilakukan secara daring, ada 74 responden yang mengaku tahu rencana pemerintah Indonesia melakukan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Lalu ada sebanyak 65 persen menyatakan bersedia di vaksin dan 8 persen menyatakan menolak dan 27 persen menyatakan ragu dengan rencana pemerintah untuk mendistribusikan vaksin ini secara nasional. Dan kelompok terakhir inilah yang penting untuk mendorong keberhasilan program vaksinasi. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam program vaksinasi COVID-19 nasional, penerima vaksinasi adalah warga negara berusia 18 tahun ke atas sampai dengan 59 tahun. Walaupun sebenarnya vaksin COVID-19 dapat diterima lansia sampai dengan usia 89 tahun. Namun Satgas memaparkan bahwa rentang usia 18 hingga 59 tahun merupakan kelompok usia yang paling banyak terpapar virus corona. kelompok usia tersebut menjadi target awal vaksinasi Indonesia. Dengan adanya pro-kontra di masyarakat maka dikeluarkanlah perpres nomor 14 tahun 2021 yang terbaru ini tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 slash 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona COVID-19. Kita mengacu pada pasal 13A yang jelas menyatakan bahwa ayat 2 setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi. Lalu ada di ayat 4 setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial lalu penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan atau denda. Ya, langsung saja ingin membedah semua berita yang beradar di luar sana teman-teman Sobat Virtual Indonesia kita langsung saja bertanya langsung sama pakarnya dari naran-naran sumber kita yang sangat amat berkualitas tentunya kita langsung sambut saja Bapak Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kominfo yaitu Bapak Dr. Randes Bambang Gunawan MSI kami persilakan untuk bisa masuk Halo Bapak Bambang apa kabar? Sehat ya pak ya terus dengan protokol kesehatan ya pak saya boleh mempersilahkan Bapak untuk boleh melepas masker boleh ya Sobat Sobat Virtual Indonesia agar Bapak bisa terlihat jelas terima kasih Bapak dan kita sambut juga narasumber kita yaitu Public Figure Putri Indonesia tahun 1994 dan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 Ibu Fena Melinda melalui Zoom Meeting Halo Ibu Fena apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Kori apa kabar Pak Bambang? mohon maaf Pak Bambang mic-nya Alhamdulillah sehat untuk kita langsung bisa penasaran nih apa yang akan dijelaskan nih dalam webinar kali ini ya pak ya tentunya mengenai law enforcement dari COVID-19 dan bagaimana dari sisi Cominfo tentunya ya pak ya saya persilahkan Bapak untuk bisa menjelaskan pemaparan yang Bapak mau jelaskan silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmat Ibu Fena Melinda kita pernah ketemu dulu dengan Ibu Fena Melinda di Budapest waktu itu sekian tahun yang lalu waktu kunjungan DPR RI ke sana komisi satu ini satu ya kalau gak salah lupa saja kemudian para peserta webinar anggota KBPP Polri senang sekali saya dengan ada kegiatan ini karena saya juga anggota KBP Polri sebetulnya cuma di era dulu namanya RBC namanya Bermaja Bayangkara Club sekarang jadi KBP Polri kami dari KEMKOM Info slide-nya tolong izinkan saya menyampaikan satu paparan tapi singkat saja disini halamannya banyak tapi yang saya sampaikan sedikit kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi transformasi digital dan pemberantasan hoax jadi sebagaimana diketahui slide selanjutnya silakan nah di era sekarang ini boleh dibilang dunia tidak akan pernah sama lagi dengan periode yang dulu jadi COVID-19 ini sudah mendorong perubahan kebijakan ekonomi dan politik dunia ke depan perspektif sikap dan perilaku masyarakat akan turut berubah misalnya konsep bekerja budaya hidup aktivitasnya hari-hari kalau dulu kita cenderung kerja harus datang ke kantor nah sekarang dengan adanya COVID-19 kita dipaksa untuk bisa beraktifitas dari rumah kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan dengan seoptimal mungkin teknologi informasi dan komunikasi itu situasi sekarang kita dipaksa harus memanfaatkan tersebut nah kami dari KEMKOM Info terkait dengan COVID-19 ini tugas kami adalah sebagai humasnya pemerintah GDPR-nya pemerintah tugas kami adalah menyampaikan apa yang menjadi program pemerintah apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan apa hasil-hasilnya yang sudah dikerjakan dari pemerintah sebagai satu bentuk akuntabilitas pemerintah itu terhadap masyarakat itu yang kami kami lakukan nah terkait dengan COVID-19 ini tugas kami adalah tentunya mendukung dalam hal pemberantasan COVID-19 kemudian juga kami disini banyak hal yang kami lakukan terkait dengan penanganan COVID-19 ini yang saat ini diantaranya adalah terkait dengan program vaksinasi terkait dengan program vaksinasi ini adalah bagaimana vaksin itu bisa diterima oleh masyarakat itu yang kami kami lakukan kami menggunakan segala cara termasuk cara-cara yang saat ini sangat populer jadi dimana sekarang ini kan boleh dibilang semua orang memiliki smartphone semua orang memiliki gadget semua orang sekarang memperoleh informasi melalui media sosial yang didapat informasinya dari handphone tersebut nah kami juga menggunakan teknologi itu jadi kami menggunakan media sosial untuk menyampaikan program-program pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 kemudian juga terkait dengan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 itu kami kami lakukan semua seperti itu baik baik Bapak ini ada pertanyaan sedikit Pak dari kami ya jadi peran kom info sendiri itu untuk masalah COVID-19 itu selain tadi mendukung pemberantasan COVID-19 upaya apa nih Pak yang dilakukan untuk itu semua jadi yang kita lakukan antar lain adalah tadi seperti pertama saya sampaikan kita menggunakan media sosial tentunya juga sampai saat ini kita masih menggunakan media-media yang selama ini sudah kita pakai kita tetap masih menggunakan televisi kita masih tetap menggunakan radio selalu surat kabar itu juga tetap kita lakukan untuk di daerah-daerah yang barangkali apa namanya akses akses masyarakat itu masih terbatas untuk menggunakan media sosial kita melakukan yang kita sebut namanya dengan istilahnya pertunjukan rakyat pertunjukan rakyat ini contohnya saja kalau katakanlah di Jawa Tengah itu kita mengadakan pertunjukan wayang kulit tapi kita tidak mengundang orang banyak jadi wayang kulit itu mungkin kita hanya menggunakan radio atau radio setempat atau TV lokal seperti itu jadi disini kita pesankan melalui dalang karena mungkin dalang itu adalah mediator yang terbaik untuk di daerah tersebut jadi pesan-pesan pembangunan pesan-pesan mengenai vaksinasi COVID-19 itu yang menyampaikan dalang dengan bahasa yang tentunya sangat mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat setempat itu contohnya saja seperti itu jadi media yang paling efektif itu tidak hanya media sosial berarti ya Pak ya jadi media konvensional juga masih digunakan salah satunya dengan dalang tadi tersebut ya Pak di bagai daerah ya Pak ya khususnya kalau dalang banyak di provinsi Jawa betul Pak? ya kalau di Jawa Barat kita menggunakan wayang golek seperti itu baik terus bagaimana nih Pak kira-kira ada kendala gak sih Pak kesulitan di kominfo ini untuk mengedukasi masyarakat karena kan kalau kita ketahui itu ya Pak ya setelah melihat dari hasil survei WHO itu alhamdulillah 65% sudah bisa menerima ya Pak ya lalu tapi ternyata ada 27% Pak dari survei daring itu yang menyatakan ragu sama program vaksinasi COVID-19 secara nasional 8% bahkan menolak gitu ya Pak nah apa nih upaya dan strategi komunikasi dari kominfo Pak yang agar masyarakat mungkin bisa merasa nyaman terutama dengan adanya law enforcement ini ya Pak upaya apa nih Pak yang akan dilakukan kami berharap sebetulnya kami berangan-angan angka tersebut akan berubah artinya semakin lama prosentase orang yang mempercayai yang meyakini apa namanya manfaat vaksin COVID-19 itu makin lama mungkin bertambah nah dari sisi kami dari kem.com.info sebetulnya kita pengen tahu nih yang 27% itu siapa gitu kan tingkatkan usianya usia berapa profesinya profesi apa nah dari situ sebetulnya kita bisa menyusun satu strategi katakanlah dari yang 27% itu yang masih masih ragu ya masih ragu itu adalah usia-usia remaja di atas 18 tahun kita akan menggunakan strategi untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau menerima COVID-19 vaksinasi itu kita menggunakan semacam public figure public figure yang di usia-usia seperti itu di usia-usia seperti itu jadi kita minta tolong sama si public figure untuk meyakinkan masyarakat terutama kan namanya public figure itu kan omongannya biasanya kan didengar influencer didengar dan dituruti bukan cuma didengar tapi dituruti ini yang kita strategi itu yang akan kita manfaatkan kemudian nanti barangkali kalau profesinya adalah profesi kebanyakan dari mereka adalah katakanlah petani di daerah yaitu tadi kita juga tetap menggunakan namanya apa yang tadi saya sampaikan adalah melalui pertunjukan rakyat seperti itu nanti itu kalau sudah kita ketahui tentunya ini akan kita kerjakan seperti itu jadi tidak hanya dituruti tapi mungkin ada satu lagi langsung dicontoh dari masyarakat melalui influencer ini termasuk dalang juga ternyata influencer para masyarakat menengah bawah di daerah itu influencer mereka hebat sekali lalu pak bagaimana cara mengedukasinya jadi kan kalau tadi cara dengan dalang bagaimana bahasa bahasa ataupun cara berkomunikasinya agar masyarakat ini nyampe mungkin apakah dengan tagline atau dengan slogan seperti itu bagaimana dari program kominfo kalau katakanlah di daerah satu daerah masih ada masyarakat yang ragu atau menolak program vaksinasi ini kalau saya yang menyampaikan mungkin bahasa saya bahasa aku bahasanya bahasa terlalu formal makanya tadi saya sampaikan kita menggunakan tokoh masyarakat setempat kita tadi saya katakan pakai dalang sekarang kita juga pakai tokoh agama tokoh agama kata-kala di masyarakat tersebut mayoritas muslim masih ada yang ragu ini vaksin halal atau haram kita pakai tokoh agama artinya tokoh agama tersebut yang akan meyakinkan bahwa menjamin bahwa ini vaksin itu halal tidak ada masalah seperti itu kita kira-kira seperti itu dalam menjalankan informasi-informasi tersebut ya Pak komunikasi-komunikasi tersebut ada gak sih Pak kesulitannya kesulitan yang ditemukan salah satunya mungkin hoax mungkin ya Pak itu juga menjadi sebuah kesulitan karena sampai masyarakat ini menjadi tidak percaya bahwa vaksin ini benarkah atau tadi Bapak bilang halalkah itu bagaimana Pak kalau dari sisi kami Kemkon Minfo itu ada satu istilah selain pandemi COVID-19 itu juga ada istilah infodemi itu mengenai satu isu tertentu itu yang sangat mengganggu seperti itu jadi isunya sangat beredar sekarang ini muncul banyak informasi yang tidak jelas tidak benar terkait dengan COVID-19 ini terus-terang sangat mengganggu bagi kami dalam hal mensukseskan program penanganan COVID-19 ini yang kita memintakan kepada masyarakat terutama para pengguna smartphone untuk bijak dalam bermedsos artinya manakala menerima satu informasi yang tidak jelas kebenarannya jangan dengan serta-merta kemudian diviralkan istilahnya jangan istilahnya kalau kita itu sharing sebelum sharing pastikan dulu kita bertabayun ini benar atau enggak manakala beritanya benar oke silahkan dilanjutkan tapi kalau manakala beritanya itu tidak benar ya sudah jangan dilanjutkan di akhirnya saja jadi kita jadi kita istilahnya bijak dalam bermedsos jadi kalau informasinya belum jelas belum clear jangan di like ya Pak ya jangan diikutin jangan di viralkan jangan di like kira-kira seperti itu oke baik nah satu pertanyaan lagi nih Pak kan ada berita tentang law enforcement law enforcement ini mengenai kalau tidak ikut vaksin covid-19 kita bisa kena denda betul ataupun hal-hal lainnya yang dikurang-kurangi atau tidak bisa dilaksanakan nah bagaimana nih Pak sedangkan dalam perpres tahun 2021 ini itu wajib nih seluruh masyarakat Indonesia kecuali yang dikecualikan itu harus mengikuti vaksin covid-19 bagaimana Pak ya kalau saya berharap mudah-mudahan perpres ini terutama tadi mengenai sanksi ya tidak diraksana artinya dengan sendirinya di kemudian hari masyarakat memang harus merasa berkewajiban untuk mensukseskan program vaksinasi ini jadi jangan sampai lah kemudian ada masyarakat yang menolak kemudian ya resikonya dia sendiri katakanlah bansosnya dihentikan terus kemudian layanan administrasi di pemerintahan daerah di apa namanya agak dihambat mudah-mudahan ini tidak tidak terjadilah karena yang saya alami sendiri saya sudah vaksinasi alhamdulillah tidak ada gejala apapun juga yang sifatnya apa namanya ya kayak demam atau tidak ada alhamdulillah tidak ada jadi berarti vaksin aman ya pak insyaallah aman dan mungkin bagi para aparat yang melaksanakan di tempat itu teman-teman semua sobat virtual semua juga mungkin dirangkul lebih informatif lagi ya pak ya dirangkul lebih informatif lagi baik kita lanjut ke narasumber berikutnya saya mau nanya sama mbak Fena Melinda halo mbak Fena halo mbak Fena halo Kori halo mbak Fena ini kan sebagai masyarakat pada umumnya nih mbak Fena apakah mbak Fena pernah mendengar gak terkait program vaksinasi covid-19 kalau iya mbak Fena kapan dan dari mana nih informasi tersebut mbak Fena dapatkan iya sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya sobat virtual assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak bambang dan juga semua narasumber yang hadir jadi kalau saya sebagai panggifigur termasuk sebagai ibu dari tiga orang anak yang namanya pandemi covid-19 ini sudah menjadi apa ya ancaman yang sebetulnya menakutkan tapi tetap harus dijalani ya Korea karena kita harus juga bisa hidup sama pandemi ini gitu tapi kalau menurut saya pribadi saya tahu itu dari berbagai macam informasi sih tapi memang kalau yang melalui WA Group kadang-kadang itu suka disinformasi dan suka kebanyakan hoaxnya nah kebetulan memang kalau ibu-ibu ini selalu lebih cepat membaca WA Group ketimbang melihat informasi yang valid misalkan dari website-nya Ominfo atau misalkan dari televisi yang jelas-jelas memang itu lebih valid ya sebetulnya karena memang ketakutan dari semua orang saat ini adalah seberapa efektif dari vaksin yang akan diberikan kepada kita jadi banyak banget memang berita yang dipaksir mengenai kehalalan dari vaksin ini covid-19 ini tapi alhamdulillah gara-gara saya diundang juga akhirnya saya rajin baca rajin mencari bukan dari WA Group tapi dari seperti saya bilang tadi ada website Ominfo yang tadi seperti Pak Bambang bilang sebetulnya program pemerintah itu gampang banget sih kalau kita mau membaca dengan baik buka aja websitenya Ominfo tapi orang kita kadang-kadang suka males karena kayaknya serius banget nih kalau buka websitenya Ominfo kan jadi memang benar juga apa yang dilakukan kemarin beberapa pabrik figur disuntik ya divaksin kemudian akhirnya membuat orang lebih percaya soalnya kan kita memang harus membantu pemerintah ya jadi disini memang saya mengerti tugas untuk memusnahkan covid ini boleh dibilang kalau kita mau mencapai yang namanya herd community ya kalau gak salah itu ya itu kan memang kita harus bahu-membahu gotong royong dengan pemerintah jadi kita sendiri memang harus percaya memang ada beberapa vaksin yang kalau saya lihat ada beberapa yang memang sudah diujikan secara klinis di Indonesia khususnya di Bandung yang kemarin yang Sinovac itu jadi kalau saya pribadi kalau saya memang menjadi target awal disuntik sayangnya saya gak kepilih yang kemarin kepilih kan si Rafi ya kalau saya kepilih saya udah mau disuntik pengen buru-buru justru ya Mbak Fena pengen penting karena kita harus menyadari bahwa memang salah satu cara atau solusi untuk memutus COVID-19 ini kita harus mau divaksin apalagi karena sebetulnya yang namanya Sinovac itu sudah diuji klinis dan ternyata hasil Bepom juga sudah di informasikan kepada masyarakat hasilnya sekitar kalau gak salah 65,3% jadi sudah lebih dari ambang batas WHO sendiri World Health Organization yang menyatakan 50% itu sudah aman jadi sebetulnya memang harus dari warga negara kita juga masyarakat yang mau rajin untuk memilih berita yang tidak WHOA itu pilihan juga jadi kalau kita rajin untuk searching yang baik beritanya kita gak akan salah dan gak akan lagi termakan oleh berita WHOA seperti itu jadi Mbak Fena juga memberikan saran harus rajin-rajin cari informasi ya karena itu penting sekali untuk kebutuhan kita pribadi sendiri dan masyarakat banyak ya Mbak Fena betul nah menurut Mbak Fena rencana pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 secara nasional akan memberikan dampak signifikan gak nih Mbak Fena kepada masyarakat karena akan berpengaruh terhadap kehidupan pada umumnya jadi maksudnya kalau rencana yang sekarang yang sudah dilakukan sama pemerintah ini akan ada dampak signifikan gak karena kan angkanya ini masih di angka 27% ya sebetulnya kalau saya melihat dari pemerintah sendiri sudah memberikan secara gratis ya meskipun kita harus memang menunggu giliran ya tapi buat saya itu adalah hal yang sangat apa ya namanya niat baik pemerintah harusnya kita langsung menerimanya dengan baik tapi saya juga sangat menyayangkan karena mungkin informasi atau sosialisasinya memang benar kata Pak Babang itu harus dengan bahasa harus dengan cara-cara yang mix ya antara medsos antara yang konvensional seperti di perditaan apalagi karena sekali lagi kalau kita tidak gosong royong ini akan menjadi hal yang tidak selesai kalau menurut saya jadi kalau saya sih setuju bahwa disini pemerintah juga sudah sangat masif ya untuk membuat masyarakat Indonesia percaya karena tadi kan Kori bilang berdasarkan survei kan masih ada yang ragu-ragu nah sebetulnya kita juga berterima kasih nih sama yang ragu-ragu karena yang ragu-ragu tadi juga mesti berterima kasih sama yang sudah divaksin karena yang sudah divaksin kan akhirnya dia juga mempunyai antibodi atau kekebalan yang baik artinya berarti lingkungannya juga mendukung untuk tidak menularkan kepada dua atau lima orang yang lain kan seperti itu nah tinggal PR-nya pemerintah bagaimana yang 23% itu percaya bahwa vaksin yang akan diberikan itu adalah halal kemudian efektivitasnya seperti apa dan kalau saya rasa tidak ada salahnya kan ini baru 3 juta ya kalau gak salah vaksin yang ada di Indonesia sementara kita kan juga mempunyai begitu banyak penduduk di Indonesia ada 270 juta jiwa nah itu yang tinggal masalah adalah sosialitasinya bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin itu misalkan bagi masyarakat yang ingin gratis oke akhirnya harus menunggu tapi bagaimana mekanismenya itu juga penting disosialisasi kemudian bagi pihak swasta saya rasa swasta juga bisa berperan serta Pak Bang Bang untuk bisa ikut berpartisipasi untuk bisa menjadikan vaksin ini lebih masif di Indonesia tapi dengan aturan-aturan yang ada saya rasa jadi mungkin ada orang kan yang gak sabar nunggu giliran pengen vaksin mandiri misalkan dia bayar nah itu mungkin bisa juga jadi pertimbangan karena banyak orang yang sekarang pengen juga divaksin tapi gak kebahagiaan ada orang yang semestinya dia sudah kebahagiaan karena ketakutan karena berita hoax dia malah menolak nah itu kan menjadi hal yang kayaknya juga kurang efektif ya itu sih masukan buat saya eh buat Kominfo juga dan buat pemerintah dari saya oke Mbak Vena terima kasih nih Mbak Vena aku juga mau nanya nih pendapat Mbak Vena ya terhadap penyelenggaran vaksinasi yang membutuhkan kekuatan hukum nah apakah dapat mendorong keberhasilan program ini atau malah mendapat perlawanan nih dari masyarakat karena kan ada apa ada perpres nomor 14 yang baru ya bahwa vaksin ini wajib nah sedangkan tadi kan Mbak Vena sendiri juga sudah bilang bahwa 27% masih ada yang ragu bahkan ada yang menolak nah dengan adanya undang-undang ini menurut Mbak Vena dari sisi Palu Figur itu bagaimana nih Mbak Vena pendapat Mbak Vena iya kalau saya tidak mau menanggapi yang sanksinya ya kalau saya lebih ingin sharing juga kepada semua yang sekarang berpartisipasi ya untuk acara webinar ini dan siapapun itulah bahwa sebetulnya ada dasar-dasar konstitusional yang sudah menjamin kesehatan masyarakat jadi kita harus belajar juga tentang sejarah gitu ya bahwa sebetulnya dari konstitusi RIS sendiri tahun 1949 itu di pasal 40 kalau tidak salah sebetulnya sudah jelas penguasa dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat itu sejalan dengan undang-undang eh sejalan dengan WHO tahun 1948 yang menegakkan memperoleh derajat yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi setiap orang itu fundamental artinya dari zaman dulu sebetulnya sudah ada dasar hukumnya dan kemudian masuk ke tahun 2020 melalui perubahan kedua undang-undang dasar 1945 disini ditegaskan bahwa kesehatan sebagian dari hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memboleh pelayanan kesehatan nah ini sudah menggambarkan paradigma yang luar biasa sebetulnya tentang kesehatan bahwa kesehatan tidak hanya jadi urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan tapi juga hubungannya dengan tanggung jawab negara nah kenapa tadi saya bilang saya gak mau menanggapi masalah tansinya karena buat saya masyarakat juga harus diedukasi bahwa sebetulnya negara itu juga memikirkan kita jadi sebetulnya gak ada alasan yang sangat signifikan untuk menolak dari vaksin ini cuma kadang-kadang masyarakat itu ya itu tadi gampang mengambil informasi dari WA Group sementara WA Group itu tidak sepenuhnya benar jadi mereka deket timbang misalkan searching atau mungkin di website Home Info atau di Google sekalipun gitu ya mereka lebih suka yang di WA Group karena banyak bumbu-bumbunya mungkin ini bisa menjadi pendekatan itu sendiri bagi pemerintah bagaimana caranya untuk bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan khususnya bagi anak-anak muda nih Pak Bambang karena anak saya sendiri sebelum dia melihat temannya sakit COVID-19 terpampar benar dia selalu menganggap ah itu hanya pengalihan isu itu hanya bisnis politik atau lain sebagainya jadi ini yang memang harus disosialisakan ke semua segmen masyarakat bahwa ini penting dan kalau udah ada vaksinnya masyarakat sebetulnya gak boleh ragu-ragu karena pemerintah gak mungkin dong memberikan vaksin yang salah karena semuanya kan sudah bisa terbuka ya informasinya dari vaksin itu datang dari Cina ke eh dari dari Cina ke Indonesia kemudian di uji klinis di Bandung dan lain sebagainya itu kan bisa diikuti sebetulnya proses dan semuanya itu sebenarnya terbuka tinggal masyarakatnya aja harus lebih yakin dan Kominfo sendiri harus lebih masif ya untuk ya beberapa public figure seperti Raffi Ahmad saya rasa sudah mewakilkan influencer untuk anak muda tapi untuk saya rasa ada beberapa guru juga masih gak yakin karena dia mendengarnya hanya dari guru-guru yang lain sampai ini ada guru di Tangerang bilang kalau saya di vaksin lebih baik saya mengundurkan diri jadi guru nah ini saya rasa sosialisasi antar kementerian juga penting Pak untuk masalah vaksin ya baik terima kasih Mbak Fena Melinda selanjutnya apa gimana tuh Pak tadi Pak Bambang dari tanggapannya Mbak Fena Melinda jadi sangat benar ya jadi kalau public figure seperti Mbak Fena Melinda ini yang tentunya memiliki edukasi yang tinggi memiliki bahasa yang baik bisa tahu bagaimana cara apa bisa apa bahasa-bahasa yang bisa terkena nih Pak khususnya untuk masyarakat menengah bawah jadi komunikasinya ini bisa sampai ya Pak jadi dari melalui public figure tadi tersebut bagaimana Pak pendapatnya Bapak jadi saya tadi setuju dengan yang disampaikan Ibu Fena Melinda tidak usah melihat sanksinya lah dendanya kepada masyarakat tapi yang terpenting dari sisi kita pemerintah adalah kita mau terus-menerus mengedukasi masyarakat dan itu memang tugas kita sebetulnya mengedukasi masyarakat masyarakat yang tadinya tidak yakin menjadi yakin yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan dengan terus-menerus kita tidak pernah lelah mengedukasi masyarakat apa namanya dengan segala cara ya tadi petuneralah segala macam kayak gitu-gitu Insya Allah apa yang kita kerjakan akan berbuah positif artinya yang tadinya tidak berkaya jadi percaya yang tadinya khawatir jadi tidak khawatir sehingga akhirnya orang mau divaksinasi bahkan tidak menjadi beban lagi ya Pak ya untuk vaksin ya jadi seperti kita butuh obat gitu ya Pak ya iya oke terima kasih banyak Bapak Bambang nah selanjutnya kita sekarang mau lanjut ke Sobat Virtual Indonesia kita akan membuka pertanyaan mungkin teman-teman semua ada yang ingin bertanya kepada Bapak Bambang ataupun Ibu Fena Melinda silakan melemparkan pertanyaan dan tujukan ke siapa karena waktu yang terbatas dari kami akan dipilihkan pertanyaannya ya jadi akan ada tiga pertanyaan yang akan kami pilihkan jadi langsung saja apakah sudah ada pertanyaan ini teman-teman Sobat Virtual Indonesia ya ya bisa raise hand kalau yang ingin bertanya bisa raise hand ya sekarang bisa angkat tangannya untuk berangkat tangan nah tiga orang akan saya pilih untuk bertanya kepada Bapak Bambang dan Ibu Fena Melinda baik baik oke baik disitu ada Bapak Budi Wahyu ya kameranya boleh dihidupkan Bapak Bapak Budi Wahyu untuk bisa bertanya disebutkan bertanya kepada siapa pertanyaan untuk Pak Bambang ya bagaimana sih kita sebagai masyarakat yakin kalau vaksin itu benar-benar aman dan benar-benar manfaat terus apa peran dari instansi pemerintah dan lembaga pemerintah itu untuk meyakinkan masyarakat terus pertanyaan kedua bagaimana pelaksanaan skala prioritas masyarakat yang mendapatkan vaksin terus pertanyaan buat Mbak Fena Melinda mungkin sebagai public figure sebagai influencer bagaimana mempengaruhi dan menjelaskan ke masyarakat tentang vaksin sudah terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Bapak silahkan di jawab pertanyaan oleh Bapak Bambang terlebih dahulu ada dua pertanyaan tadi ya Pak silahkan mungkin sekaligus aja nanti jawabannya dalam satu jawaban dari saya jadi kami khususnya dari Kemkominfo Pak dalam melakukan kegiatan diseminasi informasi terkait dengan penanganan COVID-19 termasuk juga apa namanya ini program vaksinasinya itu kami tidak sendiri kami tidak sendiri kami disini juga melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam melakukan diseminasi karena kenapa kami melibatkan kementerian dan lembaga lain termasuk juga kami melibatkan MUI disini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang benar vaksin COVID-19 itu adalah halal kenapa kami melibatkan karena secara teknis yang tahu adalah kementerian terkait jadi kalau kami yang buat sendiri tanpa koordinasi satu ketika ternyata ada orang bertanya yang sifatnya teknis kami tidak akan bisa menjawab jadi kami selalu berjampingan dengan kementerian kesehatan kemudian dengan komite nasional penanganan apa namanya COVID-19 dan kemudian ekonomi nasional kami juga berkoordinasi dengan BN Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu kita lakukan terus menerus koordinasi sehingga apa yang kami sampaikan kepada masyarakat itu tidak tidak salah dan masyarakat kalau memang itu yang tidak salah kan otomatis tentunya masyarakat menjadi yakin kalau kami membuat konten terkait penanganan COVID-19 tanpa kami koordinasikan ternyata satu ketika kami ditanya oleh masyarakat jawaban kami meragukan atau bahkan salah itu kan fatal kan ini gimana pemerintah kok tidak bisa jawab nanti malah masyarakat tidak mau divaksin kan tapi kami melibatkan disini juga apa namanya tadi seperti saya sampaikan Kementerian Kesehatan BNPB itu kita libatkan sehingga untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang COVID-19 apa namanya vaksinasi ini sangat bermanfaat dalam sebagai upaya untuk menangani COVID-19 seperti itu yang kami lakukan baik sudah dijawab pertanyaannya lalu ke Mbak Fena Melinda tadi ada pertanyaan juga Mbak bagaimana upaya cara komunikasi sebagai public figure kepada masyarakat biar nyampe apa yang diinginkan oleh pemerintah agar seluruhnya bisa menjalankan vaksin silahkan Mbak Fena ya makasih mas pertanyaannya kalau pertanyaannya adalah sosialisasi sebagai influencer untuk vaksin COVID-19 saya kebetulan belum disuntik ya jadi belum ada pengalaman pribadi bagaimana nanti efeknya kemudian mekanismenya jadi saya belum bisa share tapi yang paling penting buat masyarakat juga selama kita menanti atau menunggu giliran kita untuk divaksin dari pemerintah misalkan kita tetap harus wajib social distancing nah ini social distancing ini Alhamdulillah sekarang saya juga punya youtube channel ya Kori kemudian saya juga punya instagram jadi saya juga mencontohkan kalau saya mewawancara narasumber saya juga menjaga jarak juga kita kasih tulisan bahwa kalau kita misalkan melepas masker kayak tadi ya SOP untuk protokol kesehatannya kita juga biasanya ada swap paling gak anti orang jadi kameramen aman semua aman dan juga pakai masker kalau dirasa memang berdekatan karena mungkin kadang-kadang lokasi menghaluskan kita berdekatan jadi prokes itu tetap menjadi panduan kita dalam beraktifitas tapi boleh gak saya kasih masukan juga nih ke pemerintah melalui Pak Bambang boleh ya Pak Bambang boleh silahkan ya kadang-kadang kalau kita melihat social distancing ini jadi seperti slogan bener gak Kori kadang-kadang ada yang punya kesadaran ada yang gak punya kesadaran bagaimana kalau seandainya pemerintah juga mempertimbangkan adanya satu apa ya mungkin peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah COVID yang salah satunya mengatur social distancing ini Pak Bambang karena supaya social distancing adalah kewajiban itu si taglinenya supaya masyarakat juga sadar karena kalau ada sanksi saya rasa mesti ini yang dikasih sanksi kalau tidak mematuhi social distancing apa sanksinya misalkan seperti itu karena harus sesuai juga dengan hukum positif yang ada di Indonesia jadi membuat orang jadi aware benar karena ada sanksinya kalau kita tidak menjalankan social distancing sekali lagi mungkin itu masukan dari saya pribadi Pak sambil menunggu vaksin yang akan nanti kita terima karena kan ada prioritas juga itu sih dari saya Pak baik terima kasih banyak kalau tidak salah nih Pak ada slogan dari Cominfo tak kenal maka tak kebal nah gitu gimana tuh Pak bisa gak Pak diceritain apa itu tak kenal maka tak kebal itu Pak jadi sebetulnya apa namanya yang sekarang banyak kita konten tersebut itu kalau saya istilahkan itu ya kita berusaha itu bagian dari usaha kita supaya masyarakat mau untuk divaksin nah supaya masyarakat mau divaksin masyarakat harus mengenali vaksin tersebut untuk masyarakat bisa mengenali vaksin tersebut tentunya masyarakat harus apa namanya mau mendengar melihat itu kan sosialisasi yang kita lakukan jadi mengenai vaksin sehingga kemudian masyarakat masyarakat mengenal masyarakat mengenal kemudian masyarakat apa tahu akhirnya masyarakat mau divaksin akhirnya mereka menjadi kebal kira-kira begitulah jadi betul ya seperti tadi saran dari Mbak Vena bahwa tadi ada social distancing sudah menjadi sebuah kebiasaan bisa juga menjadi slogan lalu dari kominfon sendiri itu ada tak kenal maka tak kebal jadi kalau kita tidak tahu tidak mau tahu males tadi kalau kata Mbak Vena ya tentunya kita juga tidak akan menjadi sehat ya Pak ya dan juga tidak akan kebal dari COVID-19 dan permasalahan di Indonesia ini untuk lepas dan terbebas dari COVID-19 ini juga sudah akan sulit ya Pak ya kalau kita tidak mengenal ya Pak ya jadi itu dia tadi oke selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman dari teman-teman Sobat Virtual Indonesia untuk Bapak Bambang dan juga Mbak Vena baik dari Ibu Selfie Salsabila silahkan di bertanya dan sebutkan namanya ke siapa ditujukan kepada siapa pertanyaannya dan juga menyebutkan namanya kembali ya Baik tidak jadi maka akan dirubah menjadi Bapak Rizky Fajar yang akan bertanya kepada Bapak Bambang atau Mbak Vena silahkan disebutkan ditujukan kepada siapa Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Rizky Fajar asal Banyuwangi mahasiswa untak Banyuwangi saya mau bertanya untuk Pak Bambang untuk Pak Bambang ya sama sorry Bapak bicara tentang pandangan Bicara tentang vaksinasi bagaimana cara pemerintah merubah cara pandang masyarakat khususnya di lingkungan yang kurangnya edukasi tentang vaksinasi setelah saya melakukan komunikasi dengan beberapa masyarakat khususnya di lingkungan saya sendiri yang saya garisbawahi mereka takut dan khawatir akan vaksin akan vaksin Sinovac yang akan diberikan kepada masyarakat karena yang membuat mereka ragu mereka bicara terhadap saya mereka yang mereka katakan covid datangnya dari Cina ya kita takut khawatirnya nanti apa vaksin yang diberikan sama Cina kurang maksimal untuk masyarakat Indonesia seperti itu padahal saya sendiri sudah menjelaskan bahwasannya baiknya apa vaksin vaksin yang vaksin Sinovac yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat saya sendiri saya pribadi saya sudah sudah melakukan vaksinasi sudah dua kali sudah dua kali kebetulan saya juga bekerja di SD Belambangan saya sudah melakukan vaksinasi sebanyak dua kali dan saya sudah mendapat sertifikat juga e-sertifikat terus saya jelaskan kepada mereka tetapi mereka ngasih ragu alasannya seperti itu jadi mengharapan saya bagaimana cara pemerintah menjelaskan kepada masyarakat yang kurang edukasi tentang vaksinasi karena mereka takut dan khawatir covid ini datangnya dari Cina masuk vaksinnya mereka ragunya di sana terima kasih terima kasih atas pertanyaannya memang kalau kita dari sisi pemerintah itu tidak boleh ngerah tidak boleh lelah untuk selalu memberikan diseminasi kepada masyarakat khususnya barangkali di Banyuwangi mungkin kalau kami yang langsung terjun ke sana tentunya kita perlu melakukan identifikasi dulu masyarakat di sana yang menolak itu atau yang ragu itu latar belakangnya apa karena kalau kami sendiri yang langsung melakukan sosialisasi kepada mereka saya juga yakin sosialisasi yang saya sampaikan itu tidak akan efektif mungkin karena masyarakat di sana pakai bahasa OSING saya pakai bahasa Indonesia tidak ngerti masyarakat di sana tentunya kalau kami yang akan kami kerjakan adalah tentunya kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo setempat artinya selama ini kita terkait dengan COVID-19 ini kami ini kan sebetulnya melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di tingkat kabupaten kota di Banyuwangi mungkin dengan Dinas Kominfo di Kabupaten Banyuwangi tadi seperti saya sampaikan di muka bahwa kita tentunya akan menggunakan strategi mengendepankan apa namanya istilahnya kalau di kita itu namanya kearifan lokal kearifan lokal kita jelaskan dengan bahasa bahasa yang sangat sederhana yang sangat bisa diterima oleh masyarakat setempat bahwa vaksinasi itu perlu dan penting mungkin bukan hanya untuk diri sendiri tapi buat orang lain juga jadi seperti itu mas jadi saya pikir kita tidak boleh terus kemudian menyerah begitu saja memang mungkin perlu waktu pendekatan itu perlu waktu tidak bisa dengan seketika kita sampaikan kemudian informasinya sampai langsung mengena kemudian langsung masyarakat mau divaksin tapi memang harus berkali-kali tidak cukup satu kali dan insya Allah apa yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang positif itu saya meyakini hal seperti itu terima kasih memang usaha pemerintah ini memang benar-benar kalau teman-teman semua yang sudah biasa ngasih hoax dan lain sebagainya tahu gak sih kalau pemerintah itu ternyata usahanya keras sekali ya Pak dan usahanya itu sangat amat ibaratnya dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah dipikirkan dan saking sayangnya pemerintah dengan masyarakat Indonesia sampai semuanya diatur dan berharap sekali komunikasi tersebut bisa sampai kepada masyarakat ya Pak masyarakat Indonesia khususnya terima kasih Bapak Bambang untuk pertanyaan berikutnya masih ada waktu oh ya baik waktu kita sudah habis teman-teman semua dan kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Fena nih halo Mbak Fena ya makasih sehat semuanya ya Mbak Fena terima kasih banyak sudah mau ikutan acara ini dan memberikan edukasi dan pengalamannya kepada teman-teman Sobat Virtual Indonesia nih khususnya gitu Mbak Fena terima kasih banyak sebelumnya Mbak Fena sudah mau ada kegiatan lagi ya Mbak Fena ya ya betul webinar juga kalau begitu terima kasih banyak Mbak Fena atas waktunya kita say goodbye dulu ya Mbak Fena bye bye Assalamualaikum Waalaikumsalam ya nah tadi kalau kita udah dengerin dari Mbak Fena dari Pak Bambang ini kita punya narasumber lagi nih Pak kita punya narasumber lagi yaitu ada Profesor Dokter Dokter Agus Purwadiyanto DFMSH MSI SPFK dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga ada narasumber satu lagi Pak yaitu ada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kapus Dokkes Polri yaitu Bapak Bapak Bridgen Pol Dokter Dokter Rusdianto DFM yang akan diwakili oleh Kombes Pol Dokter I. Gede Maha Andika Jaya SHMH MKS dipersilakan Nah kita sambil nunggu nih jadi ya berarti kumpulnya oke bye kok jadi ngumpul sih Bu kan masih COVID ini cuma kita-kita aja kan masih keluarga kumpul keluarga sih kumpul keluarga jangan sampai ngumpul virusnya bu aku pergi ya temen-temen udah pada nunggu nih yakin mau pergi nongkrongnya si atik jangan sampai pulang dibawa kenyakit Pak iya sayang jangan sampai bawa pulang virusnya ya iya sayang pulang jam berapa nak kok maskernya gak dipakai iya ini aku lagi makan-makan sama temen hati-hati ya kamu yang abai jangan sampai ibu yang menuai waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat selalu pakai masker jaga jarak cuci tangan pakai sabun dan siap divaksinasi kesehatan pulih ekonomi bangkit iya jadi ya berarti kumpulnya oke bye kok jadi ngumpul sih Bu kan masih COVID cuma kita bisa aja sama si keluarga kumpul keluarga si kumpul keluarga jangan sampai ngumpul virusnya bu aku pergi ya teman-teman udah pada nunggu nih yakin mau pergi oke nongkrongnya si atik jangan sampai pulang ini bawa penyakit pak iya sayang jangan sampai bawa pulang virusnya ya iya sayang pulang jam berapa nak kok maskernya gak dipakai iya ini aku lagi makan-makan sama temen hati-hati ya kamu yang abai jangan sampai ibu yang menuai waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat selalu pakai masker jaga jarak cuci tangan pakai sabun dan siap divaksinasi kesehatan pulih ekonomi bangkit iya tadi kita sudah melihat iklan dari kaum info betul gak pak wah itu bagus sekali jadi kurang apalagi nih pemerintah udah memberikan subangsinya untuk masyarakat Indonesia demi terbebas dari COVID-19 ya pak bambang pak bambang saya mengucapkan terima kasih sekali pak bambang sudah hadir di acara siang ini sudah menjalan sore ya pak mungkin ada pesan terakhir nih dari pak bambang untuk masyarakat Indonesia mengenai COVID-19 pesan saya mungkin tidak langsung terkait dengan COVID-19 tapi mungkin ini pesan umum yang biasa kita sampaikan dari Kominco marilah kita menjadi pengguna media sosial yang bijak jangan sampai jemari kita lebih refleks daripada otak kita kedepankan prinsip tabayun sharing sebelum sharing itu saja pesan dari kami terima kasih terima kasih banyak bapak saring sebelum sharing gunakan jemari kita jangan lebih cepat daripada otak kita ya pak ya wah itu sangat sangat menyentuh sekali dan sangat bijak sekali pak terima kasih banyak pak bambang terima kasih sebelumnya sudah hadir nanti kita bisa ketemu lagi ya pak di sesi berikutnya mungkin ada acara seperti ini lagi berikutnya ya pak ya bisa gak pak bisa dong oke kalau begitu baik bapak terima kasih banyak waktu dan tempatnya bapak kita persilahkan untuk meninggalkan terima kasih yeay itu kepangan untuk bawa bambang bapak ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif setelah vaksin masuk ke dalam tubuh tubuh dapat mementuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibody untuk melawan virus selain itu tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Bye, kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih Covid, ii, cuma kita-kita aja sama si keluarga. Kumpul keluarga sih, kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangnya bawa ke nyakit. Apa? Iya, sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya, sayang. Pulang jam berapa, nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai, klaster penyebaran Covid-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat mementuk sel memori untuk mengenali virus. Dan menghasilkan antibody untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih covid, iya. Cuma kita-kita aja, kita masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Wih, nongkrongnya si asik. Jangan sampai pulangnya bawa kenyakit. Pa? Iya, sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya, sayang. Pulang jam berapa, nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai, klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat mementuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibody untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pengabdian dokter sangat besar sekali ya Pak ya untuk kasus COVID-19 ini. Bapak hari ini akan memaparkan sesuatu ya Pak ya? Ya, karena saya dosen jadi izinkan mungkin memaparkan beberapa slide gitu ya supaya bisa lebih ini. Dipersilakan untuk dokter Agus memaparkan. Terima kasih Mbak Koryu mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati, teman-teman dan saudara semuanya, saya dapat giliran untuk menyampaikan ini ya slide langsung saja. Jadi untuk masalah vaksinasi ini dikenal karena ada irisan antara kedokteran dengan hukum, maka ada pengertian mediko-legal. Jadi ada definisi di sini. Jadi intinya kalau imunisasi adalah satu tindakan medis. Jadi memang yang punya kepenangan adalah dokter sebenarnya, tapi bisa didelegasikan nanti ya. Yang tujuannya adalah memberi kekebalan yang spesifik dari satu patogen. Patogen itu adalah satu kuman atau virus ya yang menyebabkan penyakit ya. Yang dimatikan atau dilemahkan dan nanti bisa tubuh tersebut bisa membuat antibody yang itu bisa melawan si patogen tadi dan akhirnya si orang tersebut terhindar dari penyakit yang menular dan mewabah ya. Dan memang imunisasi ditunjukkan untuk anak atau orang sehat, khususnya yang punya risiko ya. Seperti kita di pandemi ini risikonya besar ya untuk tertular ya. Slide. Jadi kalau kita lihat, tadi bisa didelegasikan ya. Karena kalau masal, nggak mungkin dokter itu ada di tempat seluruhnya. Maka kita berbagi dengan teman-teman perawat, bidan dan juga yang lain-lain ya. Jadi termasuk sarjana kesehatan masyarakat yang nanti sudah ditraining. Tujuannya adalah supaya mencapai kekebalan kelompok ya, itu yang namanya herd immunity. Dan kaitannya dengan hukum adalah ini hak semua orang. Jadi ketika kita sama-sama terancam dengan satu risiko penularan, maka ini adalah upaya pelindungan dari pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan. Yang itu adalah bagian dari hak asasi manusia generasi kedua ya. Dan itu ada di pasal-pasalnya dari pasal 4 sampai pasal 8 ya di Undang-Undang Kesehatan. Yang dibebaskan adalah kalau ada alasan kuat, pemerintah memang nggak sanggup. Jadi ini adalah kewajiban pemerintah sebenarnya ya, untuk memenuhi haknya dari semua rakyat. Tapi di lain sisi ini adalah wajib bagi semua orang. Karena ini kaitannya dengan hak solidaritas, itu HAM generasi 3 ya. Yang khususnya di pasal 12 Undang-Undang Kesehatan. Dan kecuali kalau ada orang yang sakit, jadi di dalam hal nanti diperiksa oleh dokter, ada kontraindikasi ya. Termasuk kesulitan lapangan, jadi kesulitan lapangan itu nanti akan ditunda, tapi akan dikejar lagi untuk dilakukan satu vaksinasi ya. Slide berikut. Nah jadi kita kalau bicara COVID adalah vaksinasinya termasuk imunisasi masal ya. Jadi kembali lagi adalah ini program yang sifatnya sentralistik dan merupakan tindakan kesehatan masyarakat dan khususnya untuk kebaikan umum. Nah disitu letaknya secara hukum adalah masuk dalam hukum administrasi negara ya. Dan ini kewajiban pemerintah tadi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan aparaturnya, serta bisa bersama-sama dengan Pemda maupun juga profesi ya dalam hal ini. Dan ini kembali lagi karena ini satu kewajiban adalah tidak bisa dilawan secara hukum ya. Jadi umumnya di beberapa negara pun jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya tindakan kesehatan masyarakat dan itu untuk kebaikan kita bersama, umumnya juga nanti secara normatifnya di legislatif maupun di yudikatifnya kalau nanti masuk di pengadilan biasanya tindakan pemerintah tersebut dimenangkan ya. Dan kita juga tahu sepanjang itu adalah tujuannya baik dan juga mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak ada penyalahgunaan ya. Nah jadi kalau kita lihat dasar hukumnya nanti bisa dilihat di sini, intinya yang ada di undang-undang kesehatan itu masih pada bayi ya, bayi dan anak-anak karena ini adalah memang generasi penerus ya. Tapi ini pada COVID adalah agak berbeda karena justru yang diutamakan adalah pada orang-orang dewasa ya. Dan peraturan pemerintah, eh peraturan menterinya juga ada di situ untuk penyelenggaraan imunisasi ya. Slide. Nah jadi tujuannya kembali lagi supaya mengurangi atau menurunkan kesakitan dan kematian ya kita tahulah bahkan sudah ada klaster keluarga ya. Banyak drama di situ dimana satu keluarga tiba-tiba menjadi istilahnya hampir punah lah ya kalau tidak katakan kata-kata yang sangat menusuk hati seperti itu ya dan dimukai satu drama ya. Dan juga untuk mencapai kekebalan kelompok dan juga memperkuat sistem kesehatan dan juga kita memperbaiki sosial ekonomi. Jadi memang ini jalannya melalui kesehatan yang diperbaiki ya. Slide. Nah ini dasar hukumnya saya enggak usah sebutkan jadi intinya adalah pemerintah sudah cukup hati-hati dan cukup teliti untuk menyampaikan secara berurutan kaskadenya membuat satu peraturan-peraturan dari yang paling tinggi yaitu undang-undang ya kan. Walaupun dulunya ada PRPunya kemudian terus kebawah di kaskade kebawah dengan peraturan-peraturan menteri khususnya di bidang kesehatan ya. Ini juga sama. Slide. Slide. Nah ini juga sama. Jadi kalau kita lihat intinya tadi bahwa sudah cukup lengkap ya. Kenapa? Karena kita memiliki tadi Bio Farma dan kita juga memiliki program yang sudah diakui oleh WHO ya. Dan bahkan saya kebetulan duduk sebagai anggota dari Komunas Kipi ya, kerjadian ikutan pasca imunisasi. Itu kita dipuji oleh WHO sebagai negara yang sangat prudent untuk care kepada rakyatnya ya. Slide. Nah jadi ini juga dasarnya yang kuning itu adalah permen ke-10 tahun 2021 yang merupakan yang terbaru ya. Dan itu juga ada dasar-dasar berkaitan dengan penetapan jenis vaksinnya yang kita juga sangat terbuka. Nanti akan ada kerja dari teman-teman badan pom, bahkan semua vaksin yang sekarang ini juga sudah diendorse oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah halal ya. Jadi kembali lagi di perpres yang tadi disampaikan memang itu ada pengadaan vaksin dan pelaksananya memang ada sanksi ya. Nah jadi permen kes ini kembali lagi pelaksanaan yang terbaru jadi intinya adalah peraturan pelaksanaan dari perpres tersebut ya yang 1421 tadi ya 2021 ya. Dan tentu saja kembali lagi tadi bahwa ada dasar-dasar hukum yang sebelumnya ya. Slide. Nah disini kita lihat bahwa permen kes yang 2017 juga akan dalam fase revisi ya sekarang ini. Mudah-mudahan dalam waktu sikat juga akan selesai. Dan kita lihat bahwa di dalam penanggulangan pandemi covid ini hukumnya berubah cepat ya. Jadi ini juga bukan hanya membuat kita harus update ya. Tadi saya dengar di sesi sebelumnya masyarakat harus update tentang sesuatu informasi yang akurat ya. Nah di para tenaga kesehatan pun juga gitu. Dan disinilah memang hukum itu jadi kalau dari sisi hukum memang seolah-olah hukum itu tidak berbentuk ya. Tidak bisa tersusun kenapa? Karena memang situasinya covid itu belum diketahui sepenuhnya ya. Alamiahnya ya kodratnya seperti apa tapi yang jelas korbannya sudah banyak. Nah itu adalah nyata ya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menolak itu sebagai satu kenyataan sosial ya. Nah oleh karena itu ketika hukum itu berubah itu diharapkan ada prinsip etiko-legal ya. Istilahnya kaedah dasar bioetikanya dan ini adalah ilmu, pilar ilmu yang baru Bu Kori ya di kedokteran. Itu kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan teknologi saja ya itu tidak cukup. Jadi kita juga ada bagaimana kita menggunakan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kemanusiaan untuk bisa diterapkan kepada pelayanan kedokteran. Nah itu saja ini dikenal sebagai sosiologi hukum kalau nanti di fakultas hukum ya. Nah ini juga kita lihat inti dari vermen kes nomor 10 tahun 2021. Intinya adalah bahwa pelaksanaan vaksinasi ini tidak hanya oleh pemerintah. Jadi walaupun ada sasarannya tadi sudah disampaikan, ada ruang lingkupnya disitu, juga disitu jauh lebih lengkap. Karena kembali lagi, dari perencanaan sampai ke pendanaannya itu betul-betul diatur. Jadi regulasinya cukup lengkap ya, slide. Dan juga bagaimana peran dari masyarakat. Nah ini juga begitu. Karena ini begitu dahsyat dampak pandemi ini, maka para ahli juga berkumpul. Jadi ini adalah ITAGI, ini adalah Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional ya. Itu yang sudah selama ini mengawal. Jadi bagaimana kalau ada vaksin baru, didebatkan dulu ya, dirundingkan dulu di antara para ahli, dikritisi. Nah setelah itu baru kita terapkan ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa kewajiban masyarakat tadi, sejalan dengan kewajiban pemerintah. Jadi ini adalah terjadi satu resiprokel ya, satu saling bergantung, satu dengan yang lain. Nah dengan demikian maka diperlukan satu dialog ya. Terus slide, dan perlu aja ada satu surveillance ya. Slide. Nah ini juga sejalan dengan penguatan sistem kesehatan nasional. Jadi pandemi ini diharapkan akan ada hikmahnya bagi kita semuanya untuk penguatan sistem kesehatan nasional. Jadi ini adalah satu contoh di mana kita juga secara ada tahap-tahapnya. Nanti silakan slide ini di-share ya. Slide, ini adalah peran dari teman-teman Badan POM. Nah ini juga kita lihat karena Indonesia ini luas, berarti selain ada komite nasional, ada komite daerah. Nah diharapkan sekali lagi ini seperti tadi saya katakan, kejadian ikutan pasca imunisasi adalah satu contoh tinggal kita aktifkan ya. Selama ini sudah terstruktur ya. Slide. Nah jadi kalau kita lihat di sini, untuk kejadian ikutan pasca imunisasi, karena kita belum tahu, maka kita berdasarkan beberapa temuan-temuan sebelumnya dari beberapa negara, termasuk dari negara kita, kalau pasca imunisasi ada kejadian ikutan yang serius itu kita identifisir. Jadi itu juga bertolak dari pengalaman kita, dari semua pengalaman imunisasi yang sudah puluhan tahun sebelumnya. Kita rundingkan, kemudian kita forecasting, kita prediksi kemungkinan akan ada kalau pasca imunisasi COVID ini kejadiannya seperti ini. Itu istilah kedokterannya banyak. Dan itu juga dilakukan surveillance. Jadi yang katakanlah kalau ada yang berat ya, itu nanti ditunjuk rumah sakit-rumah sakit. Semuanya harus disentralisasi di satu rumah sakit tertentu ya, dan itu nanti devaluasi. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah bersama profesi. Jadi tidak sembarangan ya, asal-asalan dicoba-cobain gitu, enggak ada. Semua itu semua penuh kalkulasi, penuh perhitungan yang ilmiah dan cerdas ya. Slide. Nah ini satu contoh juga. Ini baru kita buat tahapnya setelah melalui uji klinis ya, penelitian, ada efekasinya tertentu. Kemudian ada stoknya, ada tersedia vaksinnya, baru kita lakukan kelompok-kelompok yang rentan. Ini adalah memenuhi asas keadilan. Ini sejalan dengan bioetika yang tadi saya sampaikan. Itu adalah pilar ilmu kedokteran yang terbaru. Yang betul-betul menjamin pelayanan kesehatan itu melalui para dokter, khususnya itu memenuhi asas kebaikan, kemanfaatan, keadilan, tidak merugikan dan sebagainya. Dan juga menghargai otonomi masyarakat. Slide. Ini satu contoh prioritas ya, yang lansia. Ini sekarang ini sudah dilakukan ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang punya nenek ya, silahkan nanti Mbak Kori yang punya nenek ya. Silahkan slide. Nah ini satu contoh. Ini sudah diidentifisir yang lingkaran itu, jenis-jenis penyakit atau kondisi yang diprakirakan. Jadi semua dipantau melalui surveillance, melalui monitor. Dan saya juga ikut mendengar teman-teman itu 24 jam, 7 hari dalam seminggu, ikut memantau semuanya. Jadi pasca imunisasi diamatin semuanya. Slide. Nah ini yang ditunda atau batal. Jadi memang diverifikasi dulu. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, jadi misalnya penyakit kayak autoimun ya, atau alergi yang berat itu memang ditunda. Atau mungkin malah tidak dilakukan imunisasi ya. Slide. Nah ini perpres tadi. Tadi sudah disampaikan loh Mbak Kori, jadi saya nggak usah mengulangi lagi ya. Slide terus. Jadi intinya betul bahwa ini ada slide terus. Ada sanksi memang ya. Nah ini adalah tujuannya adalah apa sebenarnya slide. Untuk menjamin bahwa Renang pemerintah tadi, yang the police power of the state tadi, itu dijalankan dengan baik ya. Slide. Slide. Jadi interpretasi tadi kalau ada yang menolak setelah ditetapkan dalam sasarannya itu memang ya tentu saja mestinya sebaiknya ada satu verifikasi, ada dialog di situ ya. Tidak buru-buru langsung ditahan dan sebagainya ya. Jadi ini yang kehati-hatian pemerintah adalah tadi sudah ditetapkan kelompok sasarannya dan dari situ by name by address akan dicapai slide berikutnya. Ini tadi sudah disampaikan loh Mbak Kori, jadi saya nggak ulangi. Terus slide. Slide. Nah ini 13A terus 13B. Jadi disini letaknya ya. Jadi ketika sudah ditetapkan sasarannya, kemudian sasaran tersebut jatuh ke orang-orang tertentu dan ada yang menolak mestinya kembali lagi kalau itu menghalangi ya pelaksanaan tersebut ya malah menimbulkan hoax gitu ya atau influencer yang jelek katakanlah gitu ya. Nah itu bisa terkena pasal ini. Kenapa? Karena kembali lagi ini adalah dia apa namanya menghalangi yang kedua adalah bisa dikenain sanksi sesuai ketuan perundang-undangan ya. Kenapa? Karena nanti ada undang-undang karena intinya kesehatan slide. Nanti mungkin Pak Gede bisa menyampaikan. Jadi intinya adalah tadi, karena kembali lagi bahwa program itu vaksinasi ini kita berhitung dalam waktu cepat, kita harus menimbulkan herd immunity, maka ada keserentakan disitu. Nah ketika keserentakan maka ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan secara konsisten. Nah disitu oleh karena itu kembali lagi pada prinsipnya adalah untuk konsistensi tadi dan juga untuk menurunkan reproduction number. Jadi angka penularan yang dari satu orang ke beberapa orang lain itu makin menurun ya slide. Nah ini jadi menetapkan sasaran sekali lagi tidak sembarangan. Jadi pemerintah sekarang ini semua disusun dalam satu data. Ya ini data ini betul-betul kami sebagai tenaga kesehatan diuprok-uprok gitu ya. Ditanya semuanya, anggotanya berapa? Masih hidup atau sudah pensiun? Nah jadi itu semua kita satukan. Karena selama ini data-data tersebut terpisah, nah sekarang ini Alhamdulillah sudah mulai kelihatan menyatu ya. Dan itu nanti menyatu dengan nomor induk pendudukan ya. Jadi nggak mungkin ada yang double gitu ya. Nah itu yang hebatnya disitu. Jadi ini juga keuntungan di balik musibah COVID-19, kita punya data nasional yang solid ya. Slide. Nah ini dukungan peringkatan hukum. Jadi sekali lagi sudah ada instruksi dari Kapolri. Sekali lagi memang ini juga sesuai. Jadi kembali lagi tujuannya adalah sebenarnya bukan untuk diterapkan secara awal, tapi ini kalau memang ditemukan ada yang oknum-oknum yang memang mencoba menggagalkan, tentu saja dari sisi hukum ini bisa dilakukan tindakan ya. Slide. Nah berikutnya lagi ini adalah sanksi-sanksi pidananya, dasar hukumnya. Itu silahkan nanti dibaca sendiri ya. Slide. Jadi intinya ada dari pidana ya. Terus 212, 216, kemudian 218. Kemudian di undang-undang karantina juga pasal 93. Tapi yang penting adalah disitu sebaiknya mulai diintroduksi adalah penyidik pegawai negeri sipil dari kesehatan. Nah ini yang diharapkan memang ke depan, karena kembali lagi masalah pandemik ini bukan belum tentu dari COVID saja, kemungkinan akan timbul dari yang lain-lain. Ini memberi kita juga ada otoritas kesehatan masyarakat. Maksudnya disitu yang suatu saat selain menjadi tadi pencerah ya untuk masyarakat sekitar, tapi di lain sisi juga bisa menjadi katakanlah mungkin atasannya bisa menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Ketika nanti ditemukan tadi hal-hal apa saja yang secara teknis kesehatan, itu yang mungkin belum dipahami oleh penyidik ya, itu bisa dilakukan satu intervensi awal. Melalui data-data surveillance yang sifatnya sangat teknis. Ini yang dituliskan seperti dengan PPNS di pasal 84. Nah ini satu gambaran saja bahwa antara etika dengan hukum itu di dalam situasi pandemik juga bisa berkaitan. Nah ini terus terang konsep saya luncurkan waktu itu. Intinya adalah kembali lagi, kalau ada kekosokan hukum, sebenarnya para dokter itu bekerja ada etikanya. Nah etika itu dalam konteks yang pandemik adalah etika yang sifatnya makro, karena menyangkut dunia internasional dan juga dikaitkan dengan di sini adalah politik kesehatan. Jadi politik kesehatan adalah bukan politik praktis ya, tapi bagaimana kesehatan itu menjadi arus utama pembangunan. Slide. Nah dari dasar penenggak hukum, tadi sistematik kolega itu dijalankan, hukumnya dibuat secara responsif, bertahap ya. Kemudian ada kembali lagi keberpihakan pada profesi kesehatan. Kenapa? Karena sebagai garda terdepan dan motor penggerak ketahanan kesehatan gitu. Dan diharapkan ada melalui otoritas kesehatan masyarakat tadi untuk berdialog gitu ya, melalui masyarakat ya di swasta mumput akar rumput. Dan juga menumbuhkan tata kelola. Jadi di sini letaknya karena pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup banyak ya. Saya dengar katanya ada sekitar tiga kali lipat dari 60 triliun kemarin tahun lalu. Sekarang ini banyak digelontorkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu akuntabilitas yang baik ya. Dengan demikian kembali lagi. Beberapa yang berkaitan dengan masalah tadi bahwa masyarakat juga mengalami stigmatisasi, sekarang ini masyarakat juga lelah ya. Masyarakat juga mungkin masih terganggu untuk kehidupan normalnya. Itu mulai bisa dibangun pelan-pelan gitu sambil dicegah penularan dan kematiannya gitu ya. Jadi kembali lagi, 3M, 3T, IAI itu imun, aman, iman. Iman, imun, aman, iman ya. Itu juga menjadi dasar kita ya. Dan tentu saja kembali lagi, hukum yang kita kembangkan adalah utamanya melalui hukum kelembagaan. Jadi kita harus memperbaiki paradigma kita dari sakit menjadi sehat. Dan juga ini ada jargon yang baik tuh Pak Kori ya. Bahwa setiap kementerian adalah kementerian kesehatan gitu. Itu intinya dari WHO dan UNICEF sudah mengatakan gitu. Karena memang kesehatan itu, ya health is not everything. But without health, everything is nothing ya. Itu sudah jelas ya. Nah ini diharapkan itu muncul lagi. Nah ditambah kita kalau bisa momentumnya mengangkat kearifan lokal. Karena banyak juga ramuan-ramuan kita ya. Terutama jamu ya. Itu menghargai kearifan lokal. Diharapkan bisa mengangkat menjadi imunomodulator. Ini sudah bagian yang sebenarnya banyak hikmahnya yang bisa kita lakukan. Slide. Slide. Nah pidana adalah ultimur medium. Jadi jangan buru-buru di awal. Kembali lagi karena kita harus arif dan bijak. Karena masalah COVID itu kita sama-sama masih belajar ya. Dan situasi ini sudah terdampak secara internasional. Secara global. Dan tentu saja ini belum akan berakhir dalam waktu singkat ya. Secara sosiologis hukum tentu saja kita memperbaiki tatanan-tatanan tadi. Dari yang sifatnya kelembagaan dulu ya. Sebelum ke arah masyarakat ya gitu. Dan tentu saja dalam ini karena tenaga kesehatan itu adalah mereka di gada terdepan. Dan kadang-kadang ada koinsiden-koinsiden itu begitu. Sebenarnya kebetulan ya. Jadi sebelum divaksinasi sudah ada penyakit lain gitu. Nah kebetulan setelah divaksinasi kemudian ada kejadian tidak diinginkan. Nah masyarakat sering mengasosiasikan. Ini gara-gara vaksin. Bukan itu. Nah itulah nanti diverifikasi kausalitasnya oleh Komnas KIPI. Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi. Saya duduk di situ juga. Jadi kita akan banyak stim yang memverifikasi data-data medisnya kayak apa. Data-data sosialnya kayak apa dan sebagainya. Kita satukan dalam satu melting pot. Nah di situ kembali lagi kalau kita lihat. Ini kita mempertahankan transparansi ya. Karena kembali lagi untuk meraih kepercayaan publik. Kita harus transparan. Tadi patiha yaitu kepatutan, ketelitian, kehati-hatian dalam tata kelola ini juga penting ya. Untuk kalau bisa kembali lagi justru kita mengarah ke pertobatan bersama. Jadi saya juga kadang-kadang melihat ada banyak tokoh-tokoh yang begitu dia kena COVID. Dia bilang ah saya belum sempat beramal gitu ya. Tiba-tiba sudah meninggal gitu ya. Slide. Nah kesimpulannya jadi kembali lagi Mbak Kori dan teman-teman semuanya. Bahwa secara normatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai saat ini program vaksinasi dalam mengatasi pandemi itu sudah baik ya. Jadi on track, sudah kepatutan, ketelitian, kehati-hatiannya sudah ada ya. Dan juga memperhatikan keselamatan pasien. Dan tentu memerlukan satu konsistensi dari ketersediaan sumber dayanya ya. Jadi vaksinnya sendiri tersedia karena kita hampir 180 juta ya harus kita lakukan dan dua kali dosis ya. Dan tata kelola ini harus transparan. Nah penegakan hukum selayaknya adalah pendekatan yang partisipatorik yaitu sanksi administratifnya yang dikembangkan gitu. Jangan sanksi pidana. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter Agus. Sepertinya semua pertanyaan itu tadi sudah dijawab semua nih sama dokter Agus ya dokter. Nah, mengenai tadi tuh Pak dokter. Jadi dok, sebagai tenaga alih kesehatan nih dok. Menurut dokter kenapa ada sebagian masyarakat yang masih menolak untuk divaksin. Dan ada juga yang masih ragu. Tadi selain banyak upaya yang sudah dilakukan, lalu edukasi yang sudah diberitahu gitu. Ada apa lagi nih dok yang sebenarnya mungkin dari pihak pemerintah ataupun siapapun yang mengkomunikasikan, ini masih kurang sampai masih angka 27 persen. Itu apa itu dok sebenarnya? Jadi pertama adalah penetrasi informasi yang baik itu sifatnya memang belum merata. Dan kalau pun sudah ada, sifatnya memang agak ilmiah. Nah, jadi saya juga kebetulan diajak di tim perubahan perilaku ya di Satgas. Kita sudah identifisir bahwa memang sekitar 40 atau 50 persen masyarakat kita itu tingkat pendidikannya adalah kelas SD, kelas 9 ya maksimum ya. Nah, oleh karena itu cara komunikasi kita harusnya juga melalui cara-cara tadi seperti ada wayang, kemudian ada komik, ada mesos, ada roleplay, melalui pendekatan budaya dan bahasa lokal. Nah, itu kalau nggak salah teman-teman Satgas sudah membentuk di ada sekitar 25 bahasa lah ya. Nah, itu yang mestinya disalurkan. Jadi saya yakin ini mestinya bisa sebentar lagi dikonek itu di bawah Pak Sony Harmadi kalau nggak salah ya. Itu ada. Nah, itu satu. Kedua adalah logika ilmiah itu harusnya diulang lagi dalam bentuk bahasa yang sederhana. Nah, karena nggak semua jadi sebagai contoh lah misalnya antigen, kata-kata antigen ini kan susah ya. Agak bingung kan kemarin rapid sama rapid antigen. Nah, betul. Jadi apalagi ada rapid kemudian juga. Nah, disini letaknya memang ada harusnya teman-teman profesi katakanlah ya. Itu sekaligus kita membangun kosa kata baru untuk bahasa Indonesia ya. Nah, disitulah letaknya. Kadang-kadang kita mesti pakai entah mem, entah apa, itu kita jelaskan. Nah, ini yang menurut saya harus selalu diulang lagi ya. Kita sebenarnya mengharapkan kalau zaman dulu sebelum era televisi berwarna ya, termasuk ada TVRI, itu kan ada siaran sentral. Nah, mestinya ada siaran sentral gitu ya, yang dipaksa dengan satu jam tertentu, lima menit gitu atau berapa detik gitu ya, terserah nanti itu kompromonya, yang dari Kominfo itu bisa sangat membantu. Itu dengan jam-jam tertentu ketika dimanapun, nyetel televisi keluar. Jam-jam tertentu ada medsos keluar seperti itu gitu. Nah, itu kalau seperti itu bisa, itu akan lebih baik ya. Jadi artinya itu memang faktor komunikasi itu penting ya. Jadi lebih kepada advertising dalam waktu yang sangat singkat ya Pak. Jadi seperti zaman dulu lagi ya Pak, dan ternyata itu masih efektif ya. Karena kan kita ini memerlukan satu program yang sentralistik ya. Jadi dengan yang baik itu yang harus tersentralistik untuk disampaikan. Baik, baik dokter. Nah dok, ini kan ada, tadi kan kita membahas soal law enforcement itu ya dok ya. Terhadap program vaksinasi itu, sejauh apa peraturan tersebut dapat mendukung keberhasilan program? Menurut dokter, kan dokter dari sisi ke kesehatan. Nah dengan peraturan ini tuh bisa, benar gak sih bisa benar-benar menyelesaikan permasalahan vaksin ini dengan law enforcement ini? Ya jadi pengertian law enforcement adalah pertama kan normanya sendiri, jadi regulasinya sendiri itu sudah dibuat. Dan itu kalau saya mengamati, kementerian kesehatan sudah kerja keras itu saya tahu sekali gitu. Saya mantan kepala biru hukum dulu disitu ya. Jadi kerjanya sudah benar-benar hebat dan sudah teliti dan hati-hati tadi ya. Jadi semua kaskade peraturan yang kita harapkan keluar dari sosiologi hukumnya tadi, kehendak masyarakat itu kita sudah tampung. Nah tinggal masalahnya ketika menginterpretasi peraturan tadi, nah itu sebaiknya juga harus ada tadi duduk bersama. Nah disini kuncinya adalah bagaimana kalau nanti jabarannya sampai ke seluruh daerah, kalau hemat saya harus ada otoritas kesehatan masyarakat. Jadi ibaratnya kalau dokter itu pakai seneli duduk di rumah sakit ya, dia pasif. Nah ini harus ada orang tenaga kesehatan masyarakat yang dia ke daerah, ke rumah-rumah itu ya kan dengan bahasa lokalnya dia menjelaskan. Door to door ya Pak ya? Door to door maupun dengan medsos gitu ya. Ataupun konvensional lainnya ya? Ataupun konvensional lainnya, betul. Nah disitu letaknya itu jadi gabungan antara surveillance dengan tadi satu transformasi budaya, dengan kedekatan masyarakat. Jadi mirip kayak dulu ada kader kesehatan, itu seperti itu, itu bisa diturunkan gitu. Nah itu yang kuncinya, itu nanti juga ketika nanti katakanlah ada, katakanlah mungkin oknum yang mungkin anti dan sebagainya, sudah bisa dideteksi dari awal gitu. Nah itu juga secara internasional juga sudah disampaikan tentang masalah isu halal dari vaksin. Nah itu juga sudah langsung makanya MUI juga kita puji karena dari awal juga sudah memberi satu fatwa bahwa vaksin ini adalah halal gitu ya. Baik, berarti law enforcement itu bisa dibilang dikatakan juga efektif ya Pak ya? Law enforcement hanya pada kalau tadi secara administratif itu masih ada luberan-luberan itu, nah itu baru dilakukan satu law enforcement gitu. Oh baik, jadi artinya dengan adanya law enforcement itu asal semuanya bisa teratasi dan itu bisa menjadi efektif berarti Pak? Ya gitu, jadi bentuknya adalah lebih banyak ke arah pembinaan, lebih ke arah penyadaran gitu. Tapi betul-betul sudah berapa kali begitu dia residivis dan memang dia by design merencanakan yang jahat, ya kita perlukan tadi, ya betul-betul yang tadi sanksi pidana-nya, kami juga setuju karena itu memang tidak ada lain, pilihan lain, tapi jangan buru-buru lah gitu ya. Jadi harus step by step ya Pak, dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi ya Pak. Baik dokter, ini ada pertanyaan dokter dari Sobat Virtual Indonesia. Silahkan. Ada empat pertanyaan dok, yang pertama adalah seberapa ampuh sih vaksin COVID-19 melindungi kita? Lalu bagaimana skema penahapan pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia itu sendiri? Mungkin bisa dijawab satu-satunya dok? Jadi seberapa ampuh, kembali lagi, ketika kita tadi dengan definisi pertama dibawa vaksin itu adalah diambil dari virusnya, atau bagian dari virusnya, misalnya contoh mRNA, apa, messenger RNA maupun bagian yang lainnya, yang memang sudah dibuktikan dia mampu menginduksi atau menimbulkan antibody, dan itu cukup efektif artinya dengan satu, katakanlah sudah dicoba uji klinik sebelumnya, dan ternyata tidak menimbulkan nol efeknya, tapi juga plus itu antibody-nya. Jadi ada gitu ya. Nah, kalau dari teori tadi, maka mestinya yang mereka yang sudah divaksinasi akan ada kekebalannya. Hanya sebagian kecil mungkin ada orang yang memang mengalami gangguan pembentukan antibody, tapi rata-rata hampir semuanya, kalau kita bicara kurva normal, itu adalah hampir semuanya terbentuk antibody-nya. Nah, itu juga kembali lagi, dia baru terbentuk adalah setelah dia diulang yang sekali lagi, karena biasanya itu ada booster dan kemudian tingkatnya tinggi gitu ya. Tapi kembali lagi, problemnya adalah, melundingnya adalah, sering terjadi adalah ketika pada saat divaksinasi, dia sebenarnya sudah masuk inkubasi COVID. Karena kan seperti Ibu Kori misalnya ya, kondisinya masih muda begitu, daya tahan masih bagus, saya enggak tahu apakah Ibu ada virusnya atau tidak. Betul, betul. Ya kan, jadi banyak pada orang-orang muda, OTG yang dulu ya, orang tanpa gejala, kalau dicek itu bisa terjadi virusnya positif, tapi enggak ada gejala sama sekali. Nah, giliran kena orang yang peka, ya, itu bisa. Jadi ketika dia sudah masuk virusnya, kemudian enggak diperiksa lebih dulu, tiba-tiba divaksinasi, kan sama-sama jalan, jadi kecepatan pembentuk antibody dengan ini perjalanan penyakitnya yang sudah masuk, duluan si penyakitnya jalan gitu. Nah, ini dari beberapa kali yang kita cek, itu ternyata adalah, itu bukan karena vaksinnya. Jadi pasti vaksinnya dalam melindungi. Dan itu nanti kelihatan dari angka penularan. Kalau dia yang mulai-mulai turun itu, nah sekarang udah mulai diduga nih turun. Kita mulai agak optimis ya, tapi kembali lagi, jangan mudah. Kenapa? Karena fase kita naiknya juga masih tinggi gitu loh. Jadi jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa kita kena COVID-19 kena vaksin ya dok ya. Jadi karena dari awalnya memang sudah lebih dulu kena COVID-19 daripada vaksin ya dok ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dokter. Apakah vaksin COVID-19 melindungi untuk dalam jangka panjang? Nah, ini menjadi pertanyaan dok. Jadi gini, sepanjang tidak ada mutasi, tidak ada perubahan antigen dari jenis dari virusnya, dia akan jalan terus. Itu satu. Kedua, sepanjang nanti sudah terbentuk kekebalan kelompok, ya jadi virus COVID itu mirip seperti flu. Jadi flu yang sekarang kita alamin, itu dulunya tahun 1918, itu juga banyak yang mati. Tapi karena sudah terbentuk kekebalan kelompok, makanya kita cuma dapatnya yang ringan. Kenapa? Karena di dalam badan kita, jadi ingat ya, Tuhan itu memberi sesuatu yang sangat dahsyat di tubuh kita sebenarnya. Jadi mampu mengenali segala macam tadi gitu ya. Apapun benda asing yang itu bisa kita kenali. Tapi masalahnya ketika ada berpacu dalam waktu itu, kalau virus COVID itu kan masuk, dia masuk ke satu reseptor ya, itu yang inhibitor itu kan, itu yang ada di paru-paru terutama ya, dan di organ-organ yang lain. Nah selama itu masih ada sitokin, jadi ada mengeluarkan semacam zat gitu ya, dan zat itu yang menyebabkan badai. Nah ketika badai itu terjadi gangguan. Jadi orang bisa henti nafas, susak nafas, bisa henti jantung dan sebagainya ya. Nah jadi itu sebenarnya dengan dikasih vaksin, kemungkinan itu terkena atau masuk, itu akan lebih kecil lagi. Mengurangi ya dokter ya. Lalu tadi ada penjelasan tentang rentang usia pemberian vaksin COVID-19. Bagaimana dengan usia balita dan anak-anak nih dok? Sementara ini belum satu prioritas, kenapa? Karena memang ditujukan kepada mereka yang dewasa, mereka yang mencari nafkah, mereka yang rentan, dan juga tujuannya adalah dalam waktu singkat, mereka juga terlindungi, tapi juga bisa memproduksi kekebalan kelompok. Pada anak-anak umumnya, walaupun anak-anak juga ada yang terkena ya, tapi relatif dia secara kelompok belum dianggap sebagai mereka yang kelompok prioritas. Urgen ya, imunitas. Baik, jadi sudah terjawab ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada audiens dari Ibu Catik Yustina Mart. Terima kasih atas pertanyaan kepada dokter Agus ya dokter, terima kasih banyak. Baik, banyak-banyak sekali informasi yang saya dapat nih dari dokter, yang saya sendiri juga tidak terlalu tahu ya dok ya. Jadi memang kita benar-benar harus sangat amat bijak dalam bersikap, berkomunikasi, lalu juga menjaga kesehatan kita itu sangat penting sekali ya dokter ya. Jadi jangan lupa 3M, 3T, IAI. Nah, tadi ada imun, aman, imun, aman, dan iman. Nah, dan 3M, 3T. Jadi semua rangkaian, jadi kita dalam sampai harus bisa mengurangi COVID-19 ini, semua rangkaian harus bisa kita jalanin ya dok, ya. Itu adalah fardu kifaya, ibadah kita. Ibadah kita, nah ini dia. Ini adalah loyalitas seorang dokter ya, bagaimana bisa beribadah untuk masyarakat khususnya. Ya, baik dokter Agus, terima kasih banyak atas informasinya, dan terima kasih atas kehadirannya hari ini nih dokter. Terima kasih Mbak Kori juga. Sama-sama. Nah, kita akan teman-teman sobat virtual Indonesia, tadi sudah dapat penjelasan langsung dari dokter Agus, dan sangat bermanfaat sekali, dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan saya sendiri pun juga jadi tidak takut untuk vaksin, ya. Jadi, karena sangat detail sekali, tadi yang dokter Agus paparkan. Dan selanjutnya, sebelumnya terima kasih dokter Agus sudah hadir. Selanjutnya, kita akan kedatangan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kapus Dokkes Pori, Bapak Brigjen Pol, Dr. Dr. Rusdianto, DFM, yang akan diwakilkan oleh Kombes Pol, Dr. IGD Maha Andika Jaya, SH, MH, MKES. Ya, kita akan saksikan, beliau nanti akan hadir di sini. Baik, terima kasih banyak dokter Agus sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. 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 Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai, klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, kesehatan pulih, kesehatan pulih, kesehatan pulih, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tak kenal maka tak kenal, maka tak kenal, maka tak kenal, kesehatan pulih, 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 kesehatan pulih. masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat mementuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID, cuma kita-kita aja, kita masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai sulami bawa kenyakit. Pa? Iya, sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya, sayang. Pulang jam berapa, nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya. Ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya. Kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai, klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja. Kita masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin, mau pergi. Nongkrongnya si asik. Jangan sampai tulangnya bawa penyakit. Pa. Iya, sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya, sayang. Pulang jam berapa, nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya. Ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya. Kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai, klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, selamat sore kepada seluruh peserta. Kita masih ada nih sampai sore ini di forum literasi hukum dan HAM digital virtual vaksin COVID-19 dalam perspektif law enforcement. Nah, kali ini kita punya narasumber yang terakhir. Dan mungkin ini bisa menjawab semua pertanyaan tentang law enforcement. Nah, ini dia. Kita sambut saja. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kapus Dokkes Polri. Bapak Berijan Pol, Dr. Dr. Rusdianto DFM. Yang akan diwakilkan kepada Kombes Pol, Dr. Igede Maha Andika Jaya SHMH MKES. Saya persilakan untuk Bapak Igede, Dr. Igede bisa masuk ke studio. Iya, selamat sore Bapak Dr. Igede. Selamat sore Mbak Gori, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Selalu menjaga keamanan. Semangat menjaga keamanan. Semangat menjaga keamanan. Terima kasih Mbak Gori. Bapak, ini kan sekarang kita lagi membahas soal law enforcement dan HAM nih Pak. Mungkin Bapak bisa paparkan sekarang, karena ini adalah menjadi salah satu jawaban pertanyaan seluruh masyarakat Indonesia nih. Tentang law enforcement dan juga yang dikaitkan dengan HAM. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Gori. Mungkin nanti akan ada slide Mbak Gori yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelumnya, mohon izin Mbak rekan-rekan sekalian, dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak atas pelaksanaan diundang hadir di acara ini. Juga mohon maaf karena Bapak Kapus Dokus, yang harus beliau berkenaan hadir tapi berhalangan pada sore ini, sehingga beliau memintakan saya untuk memakili beliau untuk hadir di acara webinar pada hari ini. Boleh masuk slide? Silahkan, silahkan Pak. Terima kasih. Ada pun topik yang diberikan kepada kami, terhadap pendegaran hukum vaksin COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Lanjut, kita lihat sedikit sebelumnya bahwa ini data diambil dari Bukus Tugas Nasional tentang update COVID-19. Kita lihat kemarin, tanggal 1, angka terkopimasi masih 1.341.314. Dengan kasus 6.580, kemudian kasus aktif masih 153.74, kemudian yang sembuh juga meningkat, 1.151.1915, merupakan 85,9 persen dari terkompimasi. Ini bagus, kita cukup bersyukur. Kemudian yang meninggal, 36.325, hampir 2,7 persen dari yang terkompimasi. Nah, kondisi COVID-19 di Indonesia seperti ini, secara nasional, kemudian juga, ini sudah sejak mulai ditetapkannya oleh WHO, tadi sampai kalau Mbak Kori juga pada awal, sejak bulan Maret, tanggal 20, sampai sekarang hampir setahun, kondisi seperti ini, yang pemerintah Indonesia itu berupaya semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk meredam, atau menanggulangi COVID-19 ini, pandemi ini. Bapak Presiden sudah sampaikan dari awal oleh Mbak Kori, tentang alokasi anggaran, kemudian membuat protokol-protokol, membuat aturan-aturan, pedewaan-pedewaan SOP, untuk bisa menanggulangi COVID-19, juga melaksanakan penetapan PSBB, kemudian juga new normal, itu salah satu daripada seluruh upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun ini Bapak Presiden. Kemudian yang terakhir, 2020 akhir, itu diperintapan vaksinasi secara nasional untuk COVID-19, di mana pada Februari, awal Bapak Presiden orang pertama, tadi juga disampaikan sama Mbak Kori ya, saya hanya mengulangi saja sedikit, kemudian lanjut. Nah ini vaksin sedikit saja dulu, sebelum masuk ke tentang law enforcement-nya, karena vaksin sangat penting rekan-rekan sekalian, vaksin dapat mencegah beberapa penyakit yang berbahaya, termasuk juga COVID-19. Kemudian ketika sebagian besar kelompok masyarakat yang rentan, diberikan vaksinasi, maka penyebaran patogen penyebab penyakit dapat dibatasi atau dihentikan. Nah ini yang disebut dengan kekebalan kelompok, atau herd immunity. Ini yang kita akan menuju ke sini. Dengan herd immunity, diharapkan perkembangan penyebar luasan COVID-19 ini akan dibatasi, sehingga lambat tahun akan menghilang. Kemudian dengan kekebalan kelompok, kelompok masyarakat tidak dapat divaksinasi, misalnya bayi yang baru lahir atau lansia, atau yang tidak bisa diberikan vaksin COVID-19, itu juga terlindungi, karena jumlah yang sudah divaksin cukup banyak. Jadi sudah dibatasi pergerakan daripada penyebaran daripada vaksin COVID-19. Lanjut, ini kegiatan di internal kita juga, di Polri, kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan penyebaran tentang vaksinasi, baik itu di tingkat Mabes, sampai dengan ke wilayah, sampai ke Polres-Poles juga. Saat ini masih terus berlangsung, termasuk juga sosialisasinya terus kita laksanakan. Itu dalam upaya untuk mendukung daripada pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Lanjut, permasalahan, kami coba mengidentifikasi permasalahan, masih banyak masyarakat ragu-ragu nih, belum percaya nih, ini kenyataan real, maksudnya kemungkinan misalnya, terutamanya di daerah, itu tidak yakin apa benar pandemi sekarang gitu. Mungkin di perkotaan sudah sering dengar, sudah biasa kita protokol kesehatan. Nah, sehingga protokol kesehatan juga belum diterapkan, secara seluruhan. Pada kenyataan di lapangan, kemudian masih banyak masyarakat belum paham manfaat vaksin. Dia belum jelas, kemudian terbatasnya informasi tentang kehalalan vaksin. Apakah unggul nggak vaksinnya apa? Bagus nggak? Betul nggak nih vaksinnya? Itu juga masih kurang informasinya. Kepada masyarakat, khususnya yang di daerah, di daerah pedesaannya. Yang susah mendapatkan informasi. Lanjut. Nah, ini. Ini yang juga banyak, walaupun sudah ditetapkan, tapi banyak juga masyarakat belum mengetahuinya. Bahwa ternyata untuk permasalahan kehalalan daripada vaksin COVID-19 Sinovac itu, sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Januari 2020 kemarin, bahwa vaksin Sinovac ini susi dan halal. Jadi tidak ada lagi halangan, hanya penyampaian informasinya itu yang ke wilayah, yang belum, mungkin belum. Ya, sehingga masyarakat masih ragu sebagian. Kemudian juga secara manfaat atau kegunaan, sudah ada juga dari Badan POM mengeluarkan perizinan untuk penggunaan darurat. Bahwa ini sudah ada izinnya nih, sudah betul ada manfaatnya. Nah, itu tanggal 11 Januari 2021, sudah ditetapkan oleh Bale POM. Lanjut. Kemudian juga pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang begitu banyak dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19, penyebaran COVID-19. Ini ada beberapa peraturan perundangan, mungkin undang-undang yang sebelumnya sudah ada, seperti Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, kemudian Undang-Undang 6 2018 tentang kekalitanan kesehatan, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tentang kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan negara, kemudian peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar PSBB tadi, kemudian peraturan presiden PPS nomor 99 tahun 2020, ini tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin, mungkin tadi sudah juga disampaikan sama Mbak Kori, saya ikut dengarkan juga Mbak Kori. Lanjut, kemudian ada pembaharuan daripada PPS tadi, yaitu nomor 14 tahun 2001 tentang perubahan PPS yang 99 tahun 2020. Kemudian keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaulutan kesehatan masyarakat COVID-19. Kemudian Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kemudian kepres nomor 7 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Impres juga termasuk disini nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan peningkatan hukum protokol kesehatan. Kemudian peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pendapatan pembatasan sosial berskala besar dalam menangkang percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Sebenarnya masih banyak lagi peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mempercepat proses penanggungan COVID-19. Ini hanya beberapa saja. Lanjut. Penegakan hukum. Nah ini yang mungkin sebagai topik yang diberikan kepada kami tentang law enforcement penegakan hukum vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan. Mbak Kori, mohon izin kalau saya mengambil salah satu memang banyak definisi hukum mungkin salah satu ini yang saya ambil yang berkaitan dengan penegakan hukum yaitu saya ambil dari Bapak Simo Rangke dan Wujono Sastro bahwa hukum adalah peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Bila ada pelanggaran terhadap peraturan tadi akan berhakibat adanya sanksi atau pidana atau tindakan hukum. Kemudian untuk penegakan hukum sendiri definisinya juga ini banyak beberapa ahli hukum mendefinisikan saya mungkin ambil satu dari Prof. Jim Lee Asidiki bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukan upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum. Jadi ada suatu upaya yang tujuannya untuk menegakkan tadi norma-norma hukum yang di atas tadi yang hukum tadi. Kemudian secara-sebagai pedoman perilaku dalam hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lanjut. Ini kemudian Polri sebagai penegak hukum. Polri salah satu adalah sebagai penegak hukum dari mana diambil dasarnya Polri sebagai penegak hukum yaitu kedudukan Polri sebagai penegak hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pak Kori nanti banyak seperti ini Pak Kori tulisannya masalah hukum Pak Kori kemudian pasal 2 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketidiban masyarakat. Koma penegakan hukum perlindungan pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat. Saya tebalkan itu penegakan hukum di sini dinyatakan di pasal 2 bahwa Polri sebagai penegak hukum. Kemudian pasal 3 juga menguatkan bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketidiban masyarakat. Yang kedua menegakkan hukum. Dan ketiga memberikan masyarakat. Kalau dilihat dari konteks dua ini jadi peran Polri sebagai pemerintahan keamanan ketetiban itu ada dua yang pertama Polri menciptakan kondisi dinamis di dalam masyarakat sebagai syarat pembangunan nasional sehingga pembangunan nasional bisa terlaksana tujuan nasional tersebut dengan catatan terjaminnya keamanan ketetiban ketentraman dan pendegakan hukum. Itu yang pertama dari konteks daripada penjelasan Polri sebagai penegak hukum. Kemudian yang kedua Polri sebagai penegak hukum atau keamanan ketetiban tadi itu Polri itu bisa memberikan kemampuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuan kekuatan masyarakat untuk dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merasakan di masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang digali potensinya untuk membantu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di sekitar wilayahnya. Demikian lanjut. Nah ini Bapak Kapolri mengenai program presisi predictable responsibilitas transparansi dan berkeadilan ini singkatan dari presisi merupakan adalah unggulan dari Bapak Kapolri beliau memiliki 8 komitmen dan 16 program kerja yang dituangkan ke dalam transformasi Polri menjadi 4 transformasi organisasi transformasi operasional pelayanan publik dan pengawasan untuk penegakan hukum ada di poin B yaitu di angka 2 peningkatan penegakan hukum tidak kelihatan banyak kecil sekali ya kemudian yang berikutnya adalah memantapkan dukungan terhadap penanggulungan COVID-19 itu ada di poin 3 di transformasi operasional jadi 2 hal ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini lanjut nah ini pasal sebelum saya masuk ke pasal jadi untuk sebuah penegakan hukum pasti ada norma-norma hukum yang tertulis nah itu yang akan diawasi dijalankan dan ditegakkan aturannya selain norma-norma hukum yang ada juga ada sanksi-sanksi sanksi baik itu sanksi apa namanya denda atau sanksi pidana nah terkait tentang penegakan hukum vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan saya ambil dari pas undang-undang nomor 4 tahun 1984 tangguh wabah penyakit menular ini pasal 14 mungkin sudah disebutkan tadi sama beberapa pembicara jadi sanksinya pidananya mbak jadi barang siapa dengan sengaja ini ayat satunya menghalangi pelaksanaan penanggulungan wabah sebagaimana diatur undang-undang diacam pidana selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tinggi 1 juta penanggulungan wabah menghalangi pelaksanaan penanggulungan wabah penanggulungan wabah ini ada di pasal diatasnya di pasal 5 ada beberapa item yang merupakan contohnya menghalangi penyuluhan sosialisasi tentang penanggulungan wabah ada sosialisasi penyuluhan dari petugas dihalang-halangi nah ini kena pasal ini ini salah satu contohnya upaya penanggulungan wabah kemudian yang kedua barang siapa karena kealpahnya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulungan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam pidana 6 bulan ada yang tadi 1 tahun yang alpah yang lupa 6 bulan yang sengaja 1 tahun itu ancamannya ketiga tindak pidana yang tadi 2 diatas dayat 1 disebut tindak pidana adalah kejahatan dan tindak pidana sedangkan yang kedua disebutnya pelanggaran ada bedanya misalkan kalau yang pertama orang ada penyemprotan fogging untuk memberantas nyamuk ada segitu di support fogging di belakang tertentu nah satu rumah ini tidak mau tidak mau dilakukan penyemprotan sehingga rumahnya tidak masuk kena fogging jadi nyamuk mungkin masih banyak disitu nah ini dia sengaja dia kunci pintunya semua biar tidak ada masuk foggingnya tapi yang kedua itu sebelum dia tidak tahu ada fogging pagi-pagi mau berangkat dia kunci semua rumahnya dia pergi atau hanya ada penyemprotan rumahnya mau dibuka tidak bisa dia alpah seperti itu ada perbedaan yang ditentukan adalah sengaja apa tidaknya oke lanjut ini pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan jadi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan menyebabkan kedatuan kesehatan masyarakat dipidana satu tahun atau denda paling banyak 100 juta jadi pasal 9 ayat 1 di undang-undang karantina kesehatan mewajibkan semua orang untuk mematuhi mewajibkan semua orang untuk mematuhi kekarantinaan kesehatan ini itu di pasal 9 ayat 1 sedangkan ini adalah pidananya sanksinya bilang orang tersebut tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan kemudian dan atau mau ada atau enggak dia menghalangi-halangi kegiatan kekarantinaan kesehatan dia kena pidana ini salahkannya ternyata salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa ini saya sampaikan A itu karantina isolasi pemberian vaksin dan atau profilaksis tujukan bisinfeksi dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi jadi ini apa namanya vaksinasi masuk sini bisa kalau kita tidak menghalangi-halangi pemberian vaksin bisa masuk undang-undang kekarantinaan kesehatan di pidana karena dia menghalangi-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan lanjut ini pasal 13A tentang pre-pes nomor 14 tahun 2021 sampaikan tadi juga sama Mbak Kori setiap orang yang telah ditaput sebagai sasaran setiap orang telah ditaput sebagai sasaran penerima vaksin COVID bila tidak mengikuti vaksinasi COVID dikenakan sanksi sanksinya administratif tadi sudah disampaikan penundaan penghentian pemberian jamin sosial penggunaan layanan administrasi ataupun denda lanjut sedangkan yang 13B itu dia tidak mau divaksin sudah terdaftar tetapi menghalangi-halangi pelaksanaan yang terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID dia kena undang-undang wabah penyakit menular jadi ini nanti pidananya ada di undang-undang wabah itu dia menghalangi-halangi proses apa namanya penanggulangan penyebaran COVID-19 lanjut ya ini nomor impress ini lanjut aja lanjut kemudian ini contoh juga selain di polri di undang-undang yang ada sanksi pidananya atau sepun sanksi denda nah di daerah atau di gubernur wali kota bupati mereka juga membuat peraturan sendiri baik itu perda atau pergut yang juga ada sanksi ketertan pidananya biasanya pidananya hanya pidana denda nah kalau kita lihat disini ini adalah peraturan gubernur DKI itu menyatakan orang yang gak mau divaksin itu kena dendanya denda pidana itu 5 juta yang gak mau diperiksa PCR oleh pemda kena juga dendanya 5 juta kemudian juga kalau yang membawa jenazah itu sengaja sambil marah-marah 7,5 juta seperti itu sengsinya nah ini yang juga sedang di apa namanya diajukan ke mahkamah institusi ya untuk di lanjut kemudian nah ini contoh-contoh lagi ini berada di wilayah juga peringatan setiap orang wajib ini salah satu mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada sanksi loh ada denda loh kalau misalnya kita tidak mematili protokol kesehatan oke lanjut kemudian ini juga salah satu contoh juga ini di Bali kalau tidak memakai masker di jalan orang kena dedah 100 ribu langsung di sana diputuskan jadi wajib memakai masker lanjut ini maklumat Kapolri tentang protokol kesehatan jadi Polri sepenuhnya mendukung segala upaya dalam kepenanggungan COVID-19 yang ditapkan oleh pemerintah sudah ada tiga terkait dengan prokes maklumat yang berkaitan oleh Bapak Kapolri lanjut nah ini sebagai mungkin yang diakhir Mbak Kapolri jadi penerapan hukum protokol kesehatan yaitu yang utama adalah bukan penerapan hukum pidananya penegakan hukum pidananya jadi hukum pidana penegakan denda itu adalah yang terakhir jadi menjadi ultimum remedium upaya terakhir kalau sanksi pidananya itu jadi kita mengupayakan membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya vaksinasi kemudian ya komunikasi itu sosialisasi edukasi itu yang lebih penting selain Polri juga sebagai penegak hukum Polri juga punya fungsi yang lain yaitu sebagai pencegah atau preventif ya upayanya adalah persuasif kepada masyarakat untuk mengekalkan edukasi masyarakat untuk mengajak masyarakat mendukung program-program yang dicampilkan oleh pemerintah dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dicampilkan oleh masyarakat nah kemudian transparansi informasi jaminan informasi jaminan atas keamanan dan kehalal dari covid-19 kemudian sosialisasi bersama masyarakat tentang protokol kesehatan nah ini penegak hukum mengutamakan pembinaan dan pengawasan serta penerapan protokol kesehatan masyarakat terakhir yang terakhir yaitu menggunakan upaya yang terakhir yang kita sudah mempernegakan hukum demikian lanjut nah demikian Mbak Kori rekan-rekan sekalian materi yang bisa saya sampaikan mohon maaf kiranya bila ada kesalahan semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian silahkan saya kembalikan ke Mbak Kori baik terima kasih untuk Dr. Igede atas informasinya ini tadi banyak sekali ya Pak ya apa namanya ternyata pengetahuan pengetahuan hukum yang mungkin masyarakat Indonesia belum terlalu banyak tahu ya tapi tadi yang saya bisa simpulkan adalah begini ketika kita tahu hukum orang mungkin berpikir menakutkan ya tapi karena saya melihat dari upaya Polri itu tadi ada sosialisasi ada persuasif ada juga yang ibaratnya pendekatan secara khusus kepada masyarakat jadi justru harusnya masyarakat Indonesia tidak perlu takut ya dengan kata-katakan kalau kita ngomong law enforcement itu kan seakan-akan memaksa nah tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud dari pemerintah Indonesia itu mengharapkan bahwa ini bisa berjalan dengan sangat baik kan seperti itu ya Pak ya nah ini dokter ini ada pertanyaan nih dokter dari sebagian sebagai bagian dari penegak hukum dan juga penegak ahli kesehatan apakah program edukasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah maksima belum nah terus kan yang saya dengar di dalam di Polri sendiri itu ada pelatihan khusus untuk penanganan komunikasi bisa dijelaskan mungkin terima kasih Mbak Kori pertanyaannya bagus jadi memang untuk ini ini kita lebih kembali lagi mengutamakan yang sifatnya persuasif untuk mengajak masyarakat untuk persuasif itu otomatis masyarakat perlu diberikan pengetahuan tambahan edukasi memang untuk di Polri itu sudah berjalan tapi memang kan harus terus komunikasi itu edukasi itu harus terus berjalan semakin masyarakat semakin ingat semakin masyarakat semakin mau untuk ikut terlibat di situ untuk datang untuk kami juga kami di Polri kan punya bidang kesehatan pus dokus Polri nah pus dokus Polri selalu berkesinambungan untuk melaksanakan sosialisasi baik di internal ataupun di luar melalui juga personil-personil kesehatan yang ada di Polres-Poles ataupun di Polda juga kita selalu menerapkan sosialisasi bukan hanya di kita saja tapi juga melibatkan stakeholder yang lain dari Kementerian Kesehatan kemudian dari ke info mungkin kemudian juga dari humasnya Polri juga sudah ada dia juga terus langsung kemudian juga memang secara berkesinambungan bahkan kita juga membantu membentuk searahkan Bapaknya Polri membentuk batalion vaksinator vaksinasi itu juga dibentuk untuk mensosialisasi kepada masyarakat mungkin itu Mbak Polri sementara ini ya baik jadi harus kontinu harus konsisten ya apa peran Polri nih peran Polri untuk mendukung pemerintah mensukseskan penanganan pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi secara nasional pada khususnya. Apa nih perannya Paulus ini tadi kan selain penegak hukum gitu ya, selain sosialisasi mungkin ada peran khusus lagi yang sangat amat penting nih untuk bisa menyetarakan semua program COVID-19 secara nasional Terima kasih Mbak Kori, yang sepengetahuan kami bisa kami sampaikan bahwa, ini khusus untuk vaksin ya Mbak, vaksin Mbak Kori dalam angka untuk mendukung bercepat proses penanggulangan COVID-19 dengan pemaah vaksin, jadi mulai dari datangnya vaksin, itu ke Indonesia, itu udah peran PORI, udah tanggung jawab PORI dan jagain PORI-nya, beri mob kemudian masing-masing pores wilayah sampai kemudian kan dikirimnya ke Bandung, Bio Farma Bandung nah itu udah, itu udah pasti udah dijaga, kemudian dikawal, dari mulai awal datangnya vaksin pun udah peran PORI sampai, sampai, misalkan waktu itu saya didas di Banten sampai dikirim ke Banten itu pun sudah disiapkan tanpa diminta, sudah ada timnya sudah dibentuk oleh Bapak-Bapak kemudian nanti disebarkan ke masing-masing wilayah kita kan berisiko kalau di jalan tiba-tiba vaksin dengan biaya yang cukup mahal, harganya mahal dan sama diperlukan oleh masyarakat nah itu juga kami kawal sampai kemudian juga tadi, untuk di internal kami ya pasti kita laksudkan pelatihan vaksinator itu jadi orang kesehatannya di Pusdokes itu ternyata sudah bisa melaksanakan kegiatan vaksinator bimbingannya dari Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan setempat itu juga mungkin humas dan kesehatan kami menyampaikan tentang program-program pemerintah tentang vaksin ini kepada masyarakat secara terus tadi kontinu tadi Mbak jadi ternyata kan kita tahu ya sekarang ya maksudnya semua juga mungkin ada yang sudah tahu ada yang belum gitu jadi bahwa fungsinya Polri ini tuh banyak sekali gitu jadi dari A sampai Z gitu ya dari 0 itu semua dijaga nah jadi sebenarnya ada khawatiran apa lagi sebenarnya untuk masyarakat untuk gak vaksin sebenarnya ya ya dokter ya nah terus ada pertanyaan lagi nih dok bagaimana menyikapi sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksin apakah pendekatan yang dilakukan Polri dengan dasar hukum Perpres nomor 99 tahun 2020 itu pendekatannya bagaimana nih dok maksudnya sosialisasi yang seperti apa yang dilakukan oleh Polri untuk bisa menyikapi masyarakat yang tadi menolak itu dokter terima kasih Mbak Kori jadi memang untuk Perpres 99 2020 memang belum ada sanksi atau penegakan gitu hukumnya tapi di perbaruan 14 2021 itu yang menyebutkan tentang sanksi dua kali sanksi dua sanksi yang kalau yang tentang apa namanya yang yang 13A itu mungkin tanahnya mungkin ke Pemda karena kan sanksi berupa administratif sedangkan untuk yang 13B itu karena ada proses menghalang-halangi nah itu bisa dikategorikan apa namanya dimasukkan ke sanksi di undang-undang penyakit menular gitu ya nah ini memang ya caranya satu lagi tadi kembali lagi Mbak itu perswasif mendekatan edukasi sosialisasi memang itu yang kita rasakan memang masih masih kurang masih kurang jadi memang Polri kan sampai ke wilayah sampai yang terjauh di masyarakat Indonesia itu bisa membantu untuk mensosialisasikan ini itu terkait tentang sosialisasi bagaimana tentang vaksin banyak masyarakat yang mungkin belum tahu Mbak jangan langsung tiba-tiba karena ada undang sanksi pidananya langsung dipidana enggak tapi kita tahu dulu kenapa dia menolak mungkin karena ketidaktahuannya bahwa apa sih gunanya vaksin masalah ikut nah bukan kita kasih tahu mau dia ikut apakah vaksin itu hal apa enggak sudah ada sudah ada balai pop jadi itu juga kembali lagi memang untuk ini sebaiknya proses apa namanya sosialisasi itu yang lebih utama pendekatannya dibandingkan pendegakan hukum yang langsung ke pidana oke terima kasih dokter mungkin dokter ada pesan-pesan terakhir nih dok untuk masyarakat Indonesia gitu mengenai fungsi Polri sendiri mengenai untuk ajakan agar agar mau untuk vaksin gitu dan bisa juga mempermudah tugas para aparat pemerintah nih yang udah sangat benar-benar menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia silahkan terima kasih Mbak Kori kepada masyarakat para peserta juga kami menyarankan untuk agar tetap memperlakukan protokol kesehatan bagi diri sendiri dan bagi lingkungan dan keluarga dalam rangka untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebar penyebar luasan dari COVID-19 juga kemudian yang kedua untuk rekan-rekan semua dan masyarakat itu tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka juga untuk memutus mata rantai COVID-19 semoga dengan segala upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah dan kita semua pandemi COVID-19 akan segera berakhir demikian yang mungkin bisa sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Wori terima kasih banyak dokter oke akhirnya kita sudah banyak informasi hari ini yang semoga bisa sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia jadi sampai juga kita di ujung acara kita dapat menyimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 itu sangat penting bagi masa depan kita harus mendukung program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 secara nasional sebagai salah satu langkah tepat menghadapi pandemi ini agar negara kita segera bisa lepas dari kondisi pandemi tapi pola hidup new normal juga harus terus diterapkan walaupun kita sudah menerima vaksinasi bukan berarti kita bebas tanpa protokol kesehatan ya Sobat Virtual Indonesia jadi terima kasih kepada seluruh narasumber terima kasih dokter Agus terima kasih dokter IGD kepada seluruh narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi di sini juga kepada Sobat Virtual Indonesia yang turut serta dalam pembahasan hari ini semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan untuk disosialisasikan kepada keluarga sahabat teman-teman rekan kerja bahwa vaksinasi COVID-19 adalah sangat penting dan wajib di garis bawah ya Sobat wajib untuk vaksinasi jangan lupa subscribe follow like share instagram dan youtube kominfo dan juga dari KBBP Polri juga jadi saya Kori Sandoriva pamit undur diri sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya terima kasih ya terima kasih Kori Sobat Virtual Indonesia demikian tadi webinar forum literasi hukum dan HAM digital virtual vaksin COVID-19 dalam perspektif law enforcement saya Eka Yulia dari Hotel Bidagara pamit undur diri tetap sehat tetap jaga kesehatan dan ayo kita semua vaksin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh iya jadi ya berarti kumpulnya oke bye kok jadi ngumpul sih Bu kan masih COVID ih cuma kita-kita aja kan masih keluarga kumpul keluarga sih kumpul keluarga jangan sampai ngumpul virusnya Bu aku pergi ya teman-teman udah pada nunggu nih yakin mau pergi nongkrongnya si asik jangan sampai pulangnya bawa penyakit pak iya sayang jangan sampai bawa pulang virusnya ya iya sayang pulang jam berapa nak kok maskernya gak dipakai iya ini aku lagi makan-makan sama temen hati-hati ya kamu yang abai jangan sampai ibu yang menuai waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat selalu pakai masker jaga jarak cuci tangan pakai sabun dan siap divaksinasi kesehatan kenal maka tak kebal vaksinasi cara aman melatih tubuh untuk kenal lawan dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif setelah vaksin masuk ke dalam tubuh tubuh dapat mementuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus selain itu tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi seperti bayi anak-anak lansia atau orang dengan penyakit tertentu pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan vaksinasi lindungi diri lindungi negeri selamat menikmati selamat menikmati